Wanita gagah perkasa jilid delapan. Baru setelah sampai di dalam, Sengkun menghala nafas lega. Bengkye pun tidak terkecuali. Mereka masih dengar suara berisik di luar. Dari sini kita bisa sampai ke sungai di luar istana, Sengkun beritahukan. Dengan begini tidak usah kita serbu bahaya dari pintu seho amui. Apakah tidak ada orang yang ketahui terowongan rahasia ini? Bengkye tanya. Terowongan ini dibuat oleh Seri Baginda Almarhum, semasa dia masih bertempat di Tangkiong, Sengkun jawab. Sama sekali cuma lima pahlawan berikut aku yang ketahui terowongan rahasia ini. Sekarang Seri Baginda telah wafat, dengan sendirinya rombongan pahlawan kami telah lenyap pengaruhnya, aku percaya mereka itu tidak nanti sudi jual tenaganya untuk Gwi Tiong Hian. Aku percaya juga bahwa mereka itu tidak akan berani datang menggeledah kemari. Bengkye percaya keterangannya pemimpin pahlawan ini. Mereka jalan terus. Benar-benar mereka tidak menghadapi rintangan, di depan tidak ada yang mencegat, di belakang tidak ada yang mengejarnya. Tidak lama, mereka dapat dengar berisiknya suara air di arah depan. Sengkun buka pintu rahasia, atas mana air menyerbu masuk. Bengkye mau segera lompat keluar. Tahan Sengkun mencegah. Dia pun segera ulur tangannya ke tembok di sebelah kanan dan menekannya. Sekarang Bengkye bisa saksikan, di sebelah luar itu ada rintangan roda besi yang bisa berputar. Pada roda itu pun dipasangkan golok-golok tajam. Roda rahasia itu berputaran sekian lama, lalu menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Sengkun tutup kembali pintu rahasia itu, ia ajak Bengkye nyeplos di antara jari-jari roda rahasia itu, hingga di lain saat. Sampailah mereka digili-gili sungai istana itu. Segera akan terang tanah, kata Sengkun setelah ia dongak memandang langit. Pakaian kita basah kuyuk, tidak dapat kita lantas berlalu dari sini. Letak rumahnya Teng Hang tidak jauh dari sini, mari kita pergi ke rumahnya untuk salin pakaian. Ada kata-kata yang aku hendak bicarakan kepada Nso Teng. Bengkye menurut, ia ikuti pemimpin pahlawan itu. Teng Hang adalah pembantunya Sengkun, istrinya pun ada dari kalangan rimba persilatan, makanya Nya Teng ketahui bahwa suaminya tidak terlalu cocok dengan Sengkun. Pagi itu Nya Teng sendiri yang membukakan pintu. Ia terperanjat akan lihat Sengkun datang bersama satu pahlawan lain, dengan pakaian kedua-duanya basah. Nso, kunci pula pintu, ada urusan penting yang aku hendak bicarakan padamu, Sengkun lantas berkata. Nyonya Teng menurut, lah kunci pintu, ia ajak kedua tetamunya ke dalam. Sengkun lantas menceritakan bagaimana Teng Hang hendak menolongi padanya tetapi gagal sebab keganasannya Gui Tiong Hian. Nyonya Teng kaget, segera saja ia menjerit dan menangis. Memang sudah sejak lama aku anjurkan padanya jangan menjadi Siowiye, tetapi dia tidak mau meladeninya, kata istri ini. Sebenarnya lebih merdeka mengikuti ayahku menjadi Piawosu. Sekarang benar-benar terbitonar. Jangan menangis, Nso, Sengkun menghibur. Memang benar suamimu dan aku tidak terlalu cocok satu dan lain, akan tetapi sekarang dia telah tolong aku. Aku ada sangat berterima kasih padanya, maka itu, aku pun hendak tolong suamimu itu. Kau percayalah padaku. Nyonya Teng mencobanya untuk tidak menangis, ia buka kedua matanya mengawasi sepsuaminya itu, agaknya ia bersyukur tetapi pun bersangsi. Di dalam hatinya ia mengatakan, jiwamu sendiri hampir tidak dapat tertolong, bagaimana kau bisa menolongi suamiku? Mari ambil kertas, Sengku minta. Aku nanti menulis sepucuk surat. Sebentar terang tanah, kau bawalah kepada Chiawi Chioho dari Kimiowiye, kau minta pertolongannya untuk disampaikan pada Gui Tiong Hian. Percayalah, tidak peduli bagaimana besarnya linya Gui Tiong Hian, tidak nanti dia berani bunuh suamimu itu. Beng Kiai segera mengerti, tanpa merasa dia berseru, benar. Selama Seng Tohako masih hidup, pasti Gui Tiong Hian tidak akan berani bunuh Teng Tohako. Enso Teng pun lantas saja mengerti. Tentulah Sengkun ketahui banyak rahasianya orang kebiri yang berpengaruh itu, dan di dalam barisan Kimiowiye, orang Shiseng itu masih banyak kawannya, oleh sebab-sebab itu niscaya Sengkun dapat pengaruhi Tiong Hian. Enso Teng lantas sediakan perabot tulis. Selagi Sengkun tulis suratnya, ia siapkan dua perangkat pakaian untuk kedua siowiye itu kepada siapa. Kemudian ia kata, di sini ada dua perangkat pakaian untuk jowiye, kedua tuan, harap jowiye pakai seadanya. Sengkun serahkan suratnya, ia terima pakaian sambil mengucap terima kasih. Enso Teng juga haturkan terima kasihnya. Sengkun berdua Beng Kiai pergi ke ruang telamu yang pintunya mereka kunci, untuk mereka salin pakaian. Dari dalam saku pakaiannya yang basah. Sengkun keluarkan, sepasang sarung tangan. Ia pandang itu dengan dibalik-balik, terus ia letakkan di atas meja agaknya ia sangat menyayanginya. Beng Kiai juga keluarkan gumpalan kertas, yang ia dapat ambil dari kolong meja. Surat yang dilempar kaisar itu. Syukur surat itu cuma basah demak maka ia bawa ke api untuk dikeringkan. Sehabis dandan, Sengkun kata pada kawannya, Gak to aku, ilmu silat mulia hai sekali, tak dapat aku menandinginya. Kau pun telah menolong jiwaku, selama hidupku mungkin aku tidak bisa balas budimu. Maka itu, haraplah kau terima serasang sarung tangan ini. Ah, Seng to aku, mengapa kau mengucap demikian, kata Beng Kiai. Ia hendak menampik, tapi Sengkun demikian mendesak, maka ia terima juga tanda matu itu. Ia pun pikir, tidak seberapa harganya sepasang sarung tangan. Sengkun tunggu sampai Beng Kiai sudah terima sarung tangan itu, ia lantas berkata pula, Gak to aku, sarung tangan. Ini dahulu aku terima sebagai hadiah dari Seri Baginda Amarhum. Kabarnya sarung tangan ini terbuat dari bulu lutung King Siawan dan benang kulit asal dari Hekliong Keng. Sarung ini tidak saja tidak mempan terbacok dan tertombak, racun pun tidak dapat menembusinya. Maka jikalau sarung ini dipakai untuk dengan tangan kosong melawan musuh yang bersenjata, bukan main berharganya, Beng Kiai terperanjat. Mengapa kau tidak mengatakannya sedari siang-siang, to aku ia sesalkan. Inilah benda sangat berharga, tidak berani aku menerimanya. Pemuda ini keluarkan pula sarung tangan itu, yang ia sudah simpan dalam sakunya, untuk dikembalikan. Seng Kun tertawa, ia menolak. Kata-kata satu kuncu tidak dapat dikejar seekor kuda jempolan berkata pemimpin pahlawan ini. Kau telah terima tanda peringatan dari aku, kira bagaimana kau bisa kembalikan itu padaku? Beng Kiai kalah desak, maka lagi sekali ia haturkan terima kasihnya yang hangat. Ia ingat benar kebaikan ini, sedang sarung tangan itu ia simpan pula. Sebentar kemudian, matahari sudah mulai muncul. Enso Teng lantas cari kereta sewaan untuk Seng Kun dan Beng Kiai berlalu secara diam-diam, ia sendiri juga terus menuju ke Cie Kim Sia. Beng Kiai suruh tukang kereta menuju ke rumah pengkok Yesu Tiong Yolian. Oh, kau tinggal di sana, saudara gak tanya Seng Kun. Yolian adalah seorang menteri setia, maka aku percaya, tidak nanti orang berani berlaku terlalu kurang ajar terhadapnya. Kenapa kau kata demikian? Seng to aku Beng Kiai menegaskan. Apakah ada orang tahu kau tinggal pada keluarga Yo Seng Kun masih tanya? Tidak banyak orang yang ketahui, Beng Kiai jawab. Ketika aku datang ke kota raja, aku tak menyangkanya akan terbit kejadian serupa ini, maka itu, aku tidak sembunyikan tempat kediamanku. Seng Kun menghela nafas, lalu ia berbisik, aku khawatir mereka sudah ketahui tempat kediamanmu ini. Bagaimana kau ketahui itu, toh aku? Sebab sebelumnya aku ditangkap Gui Tiong Hian, aku telah dengar pembicaraan di antara pahlawan-pahlawan dari Tong Chiang, katanya gedung keluarga Yo harus diawasi. Sebenarnya aku tidak tahu apa maksudnya mereka, tidak disangka kau justru menumpang di sana. Beng Kiai nampaknya gelisah. Sesampainya mereka di depan rumah Yo Lian, hari sudah terang. Seng Kun mengintai dari dalam tenda kereta, ia dapatkan gedung itu sunyi, tidak ada orang yang ia kenali. Bersama Beng Kiai ia turun dari kereta. Tiba-tiba pintu pekarangan dipentang, dari dalam terdengar suaranya ring, cuwon gak pulang. Beng Kiai bertindak masuk, ia ajak Seng Kun bersama. Sesampainya mereka di Tiong Tong, ruang tengah, di situ mereka lihat Yo Lian sedang duduk menantikan. Cuwon rumah itu segera saja berseru, dunia terbalik. Beng Kiai terkejut, ia jadi sangat heran. Apakah sudah terjadi? Ia tanya. Aku adalah menteri perang, siapanya na, ada orang jahat berani permainkan aku sahut cuwon rumah itu. Rombongan penjahat telah mengacau di sini. Beng Kiai heran tak kepalang. Barang-barang apa yang hilang di atanya pula. Tidak banyak, orang hanya ambil beberapa barang kuno, sahut Yo Lian. Tapi nona kawanmu itu telah di bawa pergi, Beng Kiai kaget sampai semangatnya seperti terbang pergi. Ia tidak terlalu cocok dengan Tiat Sanho, tetapi mereka telah berada bersama sekian lama, mereka telah seperti kakak beradik. Sekarang kawan itu lenyap di bawah lari penjahat, bagaimana ia tidak jadi kaget dan berkhawatir. Berapa banyak jumlahnya penjahat itu dia tanya pula kemudian. Jumlah mereka tujuh atau delapan orang, Yo Lian kasih keterangan. Muka mereka semua memakai topeng. Kawanmu itu telah melakukan perlawanan, tetapi diakualahan karena dikepung, akhirnya dia dibikin tidak berdaya dan dibawa pergi. Beng Kiai lantas berpikir. Ia segera menduga pada orang-orangnya Gui Tiong Hian. Ia tidak berani utarakan sangkaannya itu kepada Yo Lian, supaya tuan rumah ini tidak menjadi masgul. Nanti aku minta bantuannya sahabat-sahabat dari Rimba Persilatan, untuk cari tahu penjahat-penjahat itu, kata ia, untuk menghibur. Sebenarnya di dalam kota raja ini belum pernah terjadi perampokan semacam ini, kata Yo Lian. Sekarang aku hendak pergi ke kantor Pengpau, untuk mereka beritahukan Kiyubun Peetok, guna tanya apa saja yang mereka itu kerjakan. Kebetulankah sudah pulang, tolonglah kau jagakan rumahku. Setelah memesan pula kepada hamba-hambanya akan periksa semua pintu, pembesar ini lantas berlalu, agaknya ia masih sangat menjengkol. Beng Kiai ajak sengkun ke kamar tetamu, yang menjadi kamarnya. Tidak usah dicurigakan lagi ini pasti ada perbuatannya orang-orang dari Tong Chiang, sengkun utarakan dugaannya. Siapa sahabat itu, dan apa si dan namanya? Aku nanti tolong kau untuk mencari keterangan. Lebih baik aku satroni keraton untuk mengacau mereka Beng Kiai kata. Tidak dapat kau lakukan itu. Sengkun mencegah dengan menggelengkan kepala. Dua kali kau telah datang mengacau, pasti mereka akan bikin penjagaan lebih kuat. Di dalam keraton itu, kecuali Boyong Chiang, aku dengar kabar telah datang dua orang pandai lainnya yang aku belum tahu namanya. Aku duga saja mereka. Mesti ada tetua-tetua dari kaum Kango. Jikalau kau berlaku sembrono, saudara gak dikhawatirkan kau sama juga seperti antarkan diri ke dalam jaring. Aku ada punya beberapa sahabat kekal di dalam istana, tunggulah satu atau dua hari lagi setelah keadaan agak meredah, aku akan pergi mencari keterangan. Beng Kiai pikir sarannya sahabat ini benar juga maka ia menurut. Tapi coba kau duga. Sengto aku, mereka itu berani atau tidak datang pula kemari dia. Tanya aku khawatir, jikalau kita tidak pergi cari mereka, mereka sendiri yang akan datang menyatroni kita. Dalam siasat ilmu perang ada disebut bahwa yang kosong mungkin berisi, dan yang berisi adalah kosong, kata Sengkun. Maka itu aku duga mereka tentunya menyangka kau tidak berani tinggal lebih lama pula di gedung keluarga Yoh ini. Justeru itu, baiklah kita tetap tinggal di sini. Mereka pun tidak bermusuh dengan Yolian, dugaku tidak nanti mereka datang pula. Umpama kata mereka toh datang lagi dengan kepandayan kita berdua, aku percaya kita akan bisa bekuk satu atau dua di antaranya. Dari mulut mereka itu kita bisa korek keterangan. Setelah duduknya perkara menjadi terang, tidak ada halangannya kita maklumkan perang kepada mereka itu. Bengkiai setujui pikiran sahabat ini. Bagus katanya. Baiklah, kita bersikap begini saja sesudah sore barulah kelihatan Yolian pulang. Kiyubun Teotok telah keluarkan titah-titah penangkapan, ia beritahu Bengkiai. Aku telah beri tempo sepuluh hari. Bengkiai tertawa di dalam hati. Jikalau perkara ini diserahkan pada Kiyubun Teotok, sampai sepuluh tahun pun perkara akan tetap terpendam, pikirnya. Yolian berdiam sekian lama, lalu ia menghela nafas. Kejadian ini sangat membuat aku mendongkol, katanya. Tapi di samping itu juga satu kabar baik untuk disampaikan padamu, apakah itu Bengkiai tanya. Tadi di dalam kantor pengpau aku terima surat kilat dari Hemkengliak, menteri itu. Jawab, surat itu memberitahukan, bahwa Nusa dia bakal sampai di kota raja. Di dalam surat itu pun dijelaskan, dia akan menumpang di rumahku ini. Sungguh ini suatu kabar sangat menggirangkan. Suasana dalam istana ada demikian kusut, biarlah dia pulang untuk meredakannya. Bengkiai sudah tahu Hemkengliak bakal datang, hanya wartanya Yolian ini telah menguatkan itu. Tentu saja ia menjadi girang sekali. Tapi ia kata, Memang benar Hemkengliak berkuasa atas angkatan perang, tetapi dia adalah menteri luar, aku khawatir dia tidak dapat mengurus kekusutan di dalam istana. Bicara dari hal derajat, kedudukannya memang tidak terlalu tinggi, Yolian kata. Akan tetapi dia seorang yang sangat jujur, dia pun mempunyai pedang kekuasaan Siang Hong Poohiam, maka sekalipun Pui Chiong Tiat dan Gui Tiong Hian, mereka harus juri terhadapnya. Demikian pembicaraan berakhir. Di harian Hemkengliak tiba di Kota Raja, beberapa sahabat kekalnya, seperti Lepo Siang Siye Chiu Kibok, Lepo Siang Siye San Chin Heng dan Tau Gyesu Che Egoan Piau, telah datang ke rumahnya Yolian, untuk menyambut dan menemuinya. Cuma Pengpo Siang Siye Yokun tidak dapat hadir, karena dia sedang repot mengurus pengiriman tentara ke Siamsai. Orang telah menantikan dari Siang, akan tetapi sampai lewat tengah hari, mereka tidak dengar suara gemereng, tanda pembuka jalan untuk kedatangannya satu pembesar yang tinggi pangkatnya. Hal ini membuat mereka heran. Mungkinkah dia ubah harinya San Chin Heng tanya? Hemkengliak bukannya seorang yang suka mengingkari. Janji, kata Yolian. Pengah mereka bicara itu, Koan Ke, yaitu penguasa gedungnya Yolian, muncul untuk mewartakan kedatangannya dua orang yang tubuhnya besar, yang mohon ketemu kepada tuan rumah. Katanya Koan Ke itu ketika dia menanyakan nama mereka, mereka itu cuma menyebutkan Senyai Alashihim. Ah Yolian berseru apabila ia dengar laporan yang agak luar biasa itu. Ia segera berbangkit. Lekas undang mereka masuk, itulah tentu si Hem tua sendiri. Aku tahu tabiatnya ini. Penguasa gedung itu segera undurkan diri, selang sesaat. Seorang bertindak di iorak tangga, orang mana bertubuh besar, tindakannya lebar, kepalanya bagaikan kepala harimau dan matanya seperti macu garuda. Mukanya orang itu pun penuh debu dengan di belakangnya mengikut satu pengiring dengan buntalan di bebokongnya. Yolian semua segera berbangkit. Oh, Hem kengliak mengapa kau tidak mengabarkan lebih dahulu tanya Yolian dan yang lainnya selagi mereka menyambut. Adalah di luar dugaan, satu kepala perang yang besar kekuasaannya atas tentara, yang kesohor, telah tiba hanya diikuti satu pengiring. Sedang dia datangnya dari tapal batas. Tetamu itu lantas saja tertawa. Bukankah kemarin aku telah kirim orang membawa surat katanya dengan gembira? Mengapa kalian mengatakannya aku tidak memberi warta lagi? Semua penyambut itu turut tertawa. Dengan care datangnya kau ini, kata mereka, kau mirip dengan satu serdadu pembesar yang baru saja mundur dari medan perang. Memang aku pun asalnya satu serdadu, kata perwira tinggi itu. Sampai di situ, Beng kie maju untuk beri hormatnya. Oh, kau juga ada di sini, kata sep itu. Bagus. Sebentar. Malam kita pasang ngomong. Sekarang kengliak ini perkenalkan pengiringnya, yang bernama Ong Kien, murid terpandai dari Jit Goat Lun K.H.U. Taihie, seorang rimba persilatan yang kenamaan. Ong Kien sudah kenal kepada Beng kie. Apakah kau tidak ketemu halangan apa-apa di perjalanan Beng kie tanya? Di dua-tiga tempat kami bertemu tukang-tukang cegat jalanan Sahutong Kien sambil tertawa. Mereka lihat buntalan kami yang tidak berarti ini, mereka lalu kasih kami lewat dengan begitu saja. Beng kie pun tertawa. Itulah ada keberuntungan mereka ia kata. Selagi dua sahabat ini bercakap-cakap, Yolian serta kawan-kawannya juga lantas tuturkan pada Hem Teng Pek tentang suasana buruk dalam istana. Panglima dari perbatasan itu diam saja, hanya berulang kali ia menjeleng kepala. Mereka masih bicara terus terkala dan luar terdengar satu suaranya ring, ialah pemberitahuan dari si penguasa rumah, ada Kim Che, E. Taijin. Yolian dan lain-lainnya segera undurkan diri untuk menyingkir, dan Hem Teng Pek bersama Beng kie dan Ong Kien pun pergi ke ruang samping. Hanya Yolian seorang yang berdiri di ruang tengah, untuk menantikan Kim Che, E. Taijin, utusan raja. Segera setelah pintu tengah dipentang, satu pembesar dengan jubah bersulamkan ular naga dan ikat, pinggang tertabur kemala, bertindak masuk sambil diiringi beberapa puluh kau ye. Sesampainya di ruang tengah utusan ini lantas disambut Yolian sambil berlutut. Ini bukan urusanmu. Suruh Hem Teng Pek keluar berkata Kim Che, E. itu dengan kaku. Hem Keng liak di kamar samping dapat mendengarnya, sambil tertawa ia kata pada gak beng kie, Hai, baru kaki depanku sampai, kaki belakang mereka telah menyandak. Walaupun Sri Baginda masih sangat muda beliau toh pandai dan bijaksana tepat beliau menduga waktunya kedatanganku. Lalu Panglima dari perbatasan ini rapikan pakaiannya, terus ia bertindak keluar, ke ruang tengah itu. Dengan segera Kim Che, E. Tai Jin berseru, Hem Teng Pek, berlututlah kau untuk sambut firman. Hem Teng Pek menurut, ia tekuk lututnya. Segera Kim Che, E. itu bacakan firman. Menteri yang berdosa, Hem Teng Pek, sudah lancang menggunakan kekuasaannya dan dengan semelarangan dia berikan putusan-putusan, dan dia juga telah umbar tentaranya mengganggu rakyat jelata. Selama memangku jabatan di tapal batas, sedikit kemajuam pun tidak diperoleh sebaliknya sekarang dengan lancang dia meninggalkan jabatannya, dengan diam-diam diadulang ke kota raja. Dengan perbuatannya itu, dia sudah melanggar undang-undang negara, pasti sekali dia kandung maksud untuk memerontak. Maka dengan ini dia diperintah menyerahkan kembali pedang siang Hong Po Okiam dengan dia sendiri mesti diserahkan kepada pengadilan Tai Liyahu untuk diperiksa perkaranya. Baru habis membacakan firman, utusan itu sudah lantas membentak dengan titahnya, tangkap dia. Hem Teng Pek, gusar hingga alis dan kumisnya berdiri bangun. Aku pulang atas panggilan Sri Baginda Almarhum, apakah dosaku? Dia tanya dengan nyaring. Sri Baginda telah keluarkan firmanya Kera bagaimana kau berani omong keras Kim Chee itu menegur. Ini saja sudah merupakan satu dosamu. Sri Baginda masih sangat muda usianya, maka pemerintahan dapat dipermainkan segala dorna seru pula hem Teng Pek. Habis, habis sudah. Dan ia mandakasih dirinya untuk dibelenggu. Tidak peduli bagaimana murkanya, hamba yang setia ini tidak berani lawan firman. Yolian berdiri menjubelek, ia kaget dan heran. Beberapa kau yang lantas maju menghampiri hem Kengliak untuk dibelenggunya, akan tetapi belum sempat mereka turun tangan. Beng Kie sudah lompat keluar dari kamar samping. Tahan dulu dia berteriak bagaikan suaranya guntur. Siapa kau Kim Chee menegur? Beng Kie tidak lantas. Menyahut, hanya dengan pentang kedua tangannya ia bikin. Terpental empat kau Ye yang sudah mendekati sepnya, hingga mereka itu terguling roboh. Di waktu matahari terang benderang sebagai ini, kau berani berontak si Kim Chee masih menegur. Teng Pek sesak napasnya karena sangat mendongkol tanpa ia bisa lampiaskan itu. Ia pun berkhawatir untuk sikapnya sebawahannya itu. Beng Kie, apakah kau hendak celakai aku dia tegur orangnya itu? Matanya Beng Kie terbuka lebar, ia gusar, tetapi ia menangis. Taisu, inilah firman palsu ia berteriak. Teng Pek kaget bahna heran. Palsu dia mengulangi kata-kata itu. Ngaco teriak seng utusan. Tangkap him kengliak hunus pedang kekuasaannya. Tunggu dulu dia membentak. Aku harus dapat penjelasan dulu, baru aku turut padamu. Semua kau Ye berdiam. Mereka tahu akan kegagahannya Panglima itu, dan sikapnya pun sangat berpengaruh. Beng Kie segera rogoh sakunya, akan keluarkan segumpal kertas, yang ia terus beber di tangannya. Ia pun hadapi Yolian, untuk berkata dengan nyaring, Yotai Jin, tolong lihat ini. Bukankah ini ada tulisan tangan dari Seri Baginda sendiri? Memang setiap penobatan Kaisar baru Kaisar ada mengirim firman hiburan untuk menteri-menterinya, hingga setiap menteri dapat mengenali tulisan tangan junjungannya. Yolian tidak kecuali. Menteri ini lihat tulisan yang berbunyi, Hem Tengpe adalah seorang menteri yang sangat setia, walaupun huruf-huruf itu ditulisnya tidak keruan, ia kenali tulisan rajanya. Seketika itu ia menjadi dapat hati, hingga tak sempat ia menanyakan dari mana Beng Kie dapatkan itu. Hem Tai Jin, ini memang tulisan tangannya Seri Baginda kata Yolian. Kim Che, E. Tai Jin itu menjadi bingung. Dia memang ada konconnya Gui Tiong Hian yang bernama Cui Cheng Siu. Tapi sebisa-bisanya ia mencoba untuk menenangkan diri. Tak mungkin firman ini palsu dia berteriak. Dia segera beber firman itu, untuk diperlihatkan cap kebesarannya. Hem Tengpe kelihat, meskipun surat itu tidak sama tetapi capnya tulen cap kerajaan. Beng Kie kuatir sep itu terpengaruh. Sekarang petualang-petualang sedang permainkan pemerintahan cap kerajaan itu, mungkin telah mereka curi untuk dipakainya ia kata dengan nyaring. Tai Su baiklah menghadap sendiri kepada Seri Baginda untuk urus perkara ini. Hem Kengliak tetapkan hatinya. Ia tertawa dingin. Cui Cheng Siu, katanya, mari kita sama-sama menghadap Seri Baginda. Kami pun suka turut bersama menimbrung semua menteri lainnya, yang datang munculkan diri. Hem Tengpek, kata Cheng Siu dengan berani, secara begini kau menghina pemerintah, kau telah lawan firman kaisar, maka bagianmu adalah kemusnaan rumah tanggamu. Sudah, jangan banyak bicara Hem Kengliak membentak. Aku boleh dihukum picis tapi sekarang mari kita menghadap dahulu kepada Seri Baginda. Cheng Siu kena didesak, tapi ia cerdik. Ia kata, sekarang Seri Baginda sedang berkabung dalam keratonnya, jikalau kau hendak menghadap, besok saja kau pergi lalu ia teruskan gertakannya, Yolian, aku serahkan Hem Tengpek di bawah penjagaanmu. Jikalau besok dia kabur, kaulah yang bertanggung jawab. Lalu dengan ajak pengiring-pengiringnya, Kim Chee Taijin ini lantas undurkan diri. Kim Kengliak tidak ambil tindakan lebih jauh terhadap Kim Chee palsu itu. Biar bagaimana, ia adalah menteri di luar. Istana, tidak dapat ia tahan Kim Chee itu. Maka ia titahkan Beng Kie untuk membiarkan Kim Chee itu berlalu. Tentu saja kejadian ini membuat mendongkol semua menteri yang hadir di situ. Kim Kengliak lantas jatuhkan diri di atas kursi dengan sikap lesu, berulang-ulang ia menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepala. Tidak peduli firman itu palsu, tapi sekarang petualang-petualang demikian sangat kurang ajar, negara sungguh sangat terancam, ia kata dengan masgul. Him to aku, berkata Yolian, kau baru pulang, kau lantas dibikin lenyap kegembiraanmu oleh segala dorna marilah kita minum arak. Cuan rumah itu baru berkata sampai di situ atau mereka segera dengar suara yang sangat berisik di luar gedung, daun pintu digedor keras. Tentu saja Yolian menjadi sangat gusar. Mungkinkah binatang Cui Cheng Siu itu berani datang pula katanya. Belum merhenti suaranya tuan rumah itu atau pintu telah terdobrak, lalu kelihatan serombongan orang nerobos masuk. Mereka itu semuanya mengenakan topeng, hanya tampak mati mereka yang bercilak-cilak. Orang yang menjadi kepala pulantas berteriak, kabarnya Him Tai Su baru pulang, kami hendak pinjam sejumlah uang. Him kengliak kaget tetapi ia tidak takut. Aku seorang pembesar miskin, aku tidak punya banyak uang kata ia sambil tertawa dingin. Yolian sebaliknya telah berteriak-teriak, di waktu siang hari kalian berani datang merampok. Oh, sungguh, dunia terbalik, dunia terbalik. Mereka ini bukan perampok-perampok sewajarnya Beng Kiai berseru. Kawanan orang-orang bertopeng itu benar-benar berani, mereka maju terus. Jumlah mereka ada beberapa puluh orang. Him kengliak tolak Yolian supaya tuan rumah ini masuk ke dalam kamar. Si kepala rampok tidak mau mengerti, ia ulur tangannya hendak menjambak tuan rumah itu. Tengpek jadi sangat gusar, sambil berseru ia menabas dengan pedangnya. Kepala rampok itu berkelit dengan gesit, lantas dia balas menyerang. Menampak kegesitan dan serangan yang berbahaya dari kepala rampok itu. Him tengpek berseru, orang dengan kepandayan sebagai kau ini menjadi rampok, sungguh sayang. Beng Kiai tidak pedulikan kata-kata sepnya itu dari samping dia maju, akan menyelak di samat tengah. Hai, Booyong Ciong, kau sayang kepada jiwamu atau tidak bentak Beng Kiai kepada kepala rampok itu. Kaget kepala rampok ini. Beng Kiai, kau kenal padanya tengpek, tanya sebawahannya. Bereskan mereka semua teriak kepala rampok itu, yang menjadi mogok, karena rahasianya telah terbuka. Beberapa puluh pahlawan dari tongci yang itu segera rangsef cetengpek dan Beng Kiai hingga terdesak mundur ke tembok. Firman palsu dan peristiwa rampok ini kesemuanya adalah rencananya Gui Tiong Hian dan Kek Sia Hu Jin, maksud mereka adalah untuk mengabui raja untuk singkirkan hem kengliak secara diam-diam. Di waktu keadaan yang sangat terancam itu, Ong Ken muncul dengan senjatanya yang mirip roda, yaitu Ngo Heng Lun, tapi segera ia dirintangi satu pahlawan yang bersenjatakan cambuk. Dalam mendungkolnya, Ong Ken sampok cambuk itu hingga putus dua dan terlepas dari cekalan. Di antara pahlawan-pahlawan itu, majulah seorang yang usianya lanjut. Ia tidak jeri terhadap Ngo Heng Lun, ia ulur kedua tangannya untuk menggempur. Ia telah berhasil membuat senjatanya Ong Ken tersampok miring. Beng Kiai dapat ketika, ia tikam orang tua itu, atas mana, si orang tua geser kakinya, tapi tangan kirinya menghajar pedang, dari atas ke bawah, itulah pukulan geledek menyambar ubun-ubun. Di waktu siang seperti itu, kelihatan tegas tangannya si orang tua merah seperti sepuhan. Menampak demikian, Beng Kiai terperanjat. Kim Lau Ko Ai, kau pun datang kemari dia berseru. Si orang tua tertawa terbahak-bahak, dengan berani diacopotkan topengnya. Gak Beng Kiai katanya, hari ini akan ku balas kau satu tikaman. Beng Kiai tidak guberis ancaman itu, ia hanya peringatkan sepnya, katanya, Tai Su, bangsa tua ini mengerti Tok Se-e Chiang jangan kasih tanganmu kena dibentur olehnya. Sambil berkata demikian, pemuda ini maju ke depan sepnya untuk gantikan sepnya itu membuat perlawanan, Maka sebentar saja ia sudah dikepung Bo Fiong Chiong dan Kim Tok E, dua cabang atas yang lihai, hingga segera ia terancam bahaya. Kawanan tikus, sungguh berani kalian berteriak him kengliak, yang jadi sangat gusar. Dan ia maju, ia dapat jamret satu pahlawan, tubuh siapa ia angkat dan dilemparkan keluar pintu. Semua pahlawan lainnya terkejut menampak kegagahannya him, kengliak itu. Jangan takut teriak Bo Fiong Chiong yang saksikan orang-orangnya kena terpengaruhi. Ia lantas maju, dengan tipu silat Kim Naciu ia coba rampas pedangnya kengliak itu. Meskipun ia gagah, him kengliak tidak mengerti Kim Naciu hampir saja siang Hong Po Kiam di tangannya terampas musuh. Syukur Ong Ken maju membantui. Tapi karena ini hamba yang setia itu jadi menggantikan menghadapi bahaya. Dalam suasana yang sangat menghawatirkan itu, seorang lompat keluar dari kamar. Saudara-saudara, dengar aku berteriak orang ini, ialah Sengkun, kepala dari sekalian pahlawan dari Tong Chiang. Separuh dari pahlawan-pahlawan itu mengenali orang ini, mereka lantas berhenti berkelahi. Sengkun lantas berkata terus. Kim kengliak adalah tiang negara, kenapa kalian demikian gila hendak mencelakai padanya? Memang sekarang orang kebiri Shigui sedang dapat pengaruh, akan tetapi di belakang hari, dia akan celaka juga, maka saudara-saudara, hayolah bubar. Beberapa pahlawan lantas saja ambil putusan, mereka lantas lempar senjatanya dan lompat mundur untuk berlalu. Booyong Cheong jadi sangat murka. Sengkun juga satu pemberontak ia berteriak. Siapa lari, dia bakal mati. Kata-kata ini pun ada pengaruhnya, maka di samping pahlawan-pahlawan yang melemparkan senjata dan kabur, ada sembilan belah sisanya yang maju menyerang pula, melanjutkan pengurungan. Mereka ini adalah hamba-hambanya Gui Tiong Hian. Beng Kie dan Ong Cheong berdiri di depan Hem Teng Pek, mereka berkelahi mati-matian untuk belaisepnya itu. Untung bagi mereka sejumlah pahlawan yang tidak kelari, tidak mendesak seperti kawan mereka yang sembilan belas itu mereka hanya mengurung. Yang hebat adalah desakannya Booyong Cheong dan Kim Tok Ek. Sebentar kemudian Sengkun, yang turut ceburkan diri dalam pertempuran, telah kena dihajar pundaknya, sedang Hem Kengliak terbacok bahunya yang kiri. Kedua matanya Beng Kie menjadi merah, sangat gusar dan mendongkol, karena perlawanannya sia-sia saja untuk mundurkan musuh yang banyak dan liahai itu. Ia berkelahi mati-matian. Selagi pertempuran dasyat berlangsung, tiba-tiba beberapa pahlawan keluarkan jeritan dari kesakitan yang hebat, diantara jeritan itu segera terdengar seman nyaring, Kim Laoko Ai. Akhir-akhirnya dapat juga aku cari padamu. Kim Tok Ek kaget tetapi dia berteriak, Cek Hyante, kau sambut dia untuk 10 jurus. Belum lagi orang yang dipanggil Cek Hyante atau adik Cek itu menyahuti, diantara suara berisik itu terdengar suara ketawa nyaring tetapi halus dan terang sekali, disusul pula kata-kata, masih ada aku di sini. Kim Laoko Ai inilah pertemuan kita yang pertama kali, kau suka atau tidak memberi muka padaku dengan menghadiahkan pukulanmu kepadaku? Kata-kata itu lantas disusul dengan berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan mati dan munculnya orang yang tertawa itu, ialah Giyok Loset yang dengan pedangnya sudah melabrak sana-sini, hingga dalam sejenak itu, ia telah dapat lukai 7 atau 8 pahlawan, maka cepat juga ia sampai di pusat pertempuran itu. Bu Yong Tiong jadi sangat murka, mendadak ia serang si nona. Giyok Loset tidak menyangka untuk serangan ini, hampir saja ia menjadi korban. Syukur ia gesit, berbareng dengan kelitannya ia pun balas menikam. Maka berbalik pahlawan itu yang menjadi kaget, karena hampir saja dia kena tertikam. Giyok Loset yang tabah itu tertawa walaupun ia lihat keadaan pihaknya yang terkurung. Tidaklah bagus akan bertempur secara begini katanya. Dengan satu gerakan, kembali Giyok Loset lukai satu pahlawan, kemudian, setelah berkelit dari serangan Bo Yong Tiong, ia lompat kepada Beng Kie. Pemuda Shiga itu girang bukan kepalang. Lian liah hiap lekas kau lindungi Taisu dia berseru. Tapi si nona sambut ia dengan tertawa dingin. Aku tidak perdulikan Taisumu itu, aku datang hanya untuk urusan kitab ilmu pedangku menjawabnya. Dan ia tutup kata-katanya dengan satu lompatan diberikuti tikaman terhadap Kim Lao Kuo Ai. Kim Tok Ek sambut serangan dengan satu pukulan angin, sampai si nona tertolak mundur. Tapi nona itu kembali maju menyerang sambil berjaga diri. Ha, kau benar liah hai kata nona ini sambil tertawa. Tapi tidak cocok untuk kau mempunyai kitab ilmu pedangku. Giyok Loset tutup perkataannya dengan serangannya dua kali beruntun, hingga memaksakan si orang si kim itu mundur. Beng Kie mengerti maksudnya si nona. Lian liah hiap, kitabmu ada padaku ia serukan. Hari ini kau telah bantu aku, terimalah ucapan terima kasihku. Masih si nona menjawabnya dengan dingin, aku tidak terima kebaikanmu, aku juga tidak keluarkan tenaga untukmu demikian katanya. Meski ia mengucap demikian, namun desakannya kepada Tok Ek hebat sekali. Selagi berkelahi, Beng Kie masih dapat kesempatan akan memasang mata. Maka heranlah ia ketika ia lihat pedangnya si nona, pedang yang mirip Yuliong Kiam kepunyaannya. Dalam pertempuran dasyat itu, dari kelompok sebelah luar ada terdengar seruan yaring, Kim Tok Ako, inilah satu yang keras atas itu. Kim Tok Ek segera menyahutinya, aku tahu. Kau pecah tenaga untuk kurung dia. Giyok Losad pun turut perdengarkan tertawanya, kemudian ia serukan Ayahnya, Ayah, kau boleh menerjang kemari. Kim Lau Kho Ako ada di sini. Satu suara orang tua tetapi nyaring terdengar memberi jawaban, Baik, anakku Giyok. Tiba-tiba kelihatan tubuhnya beberapa pahlawan terlempar melayang di atasan kepala mereka yang asik bertempur mati-matian itu, hingga orang jadi kaget. Itulah hasil serangannya si orang tua, yang menjemret dan melemparkan sesuatu penghalang di depannya. Maka di lain saat, tubuhnya orang tua itu sudah tertampak menyerbu ke dalam kalangan. Beng Kiai heran, karena ia belum kenal orang tua itu, ialah Tia Tawiliong, jago kenamaan. Ia pun heran dan kagum, si Raksasiko malah mempunyai ayah yang demikian tangguh. Dengan datangnya dua tenaga baru itu, bukan main Beng Kiai peroleh bantuan, tetapi serangannya pihak musuh pun jadi bertambah. Sebab kehebatan dari Gio Kloset dan Hwi Liyong membuat semua pahlawan, yang tadi berkelahi separuh hati menjadi gusar dan sengit, sekarang mereka membantui kawannya dengan sungguh-sungguh. Luar biasa adalah korban-korban ujung pedangnya Gio Kloset. Sesuatu pahlawan yang kena direbohkan tidak lantas lenyap jiwanya, mereka hanya roboh dan bergulingan di lantai sambil menjeret kesakitan. Sebab si Nona telah tusuk jalan darah mereka, hingga mereka mati tidak, hidup pun tersiksa. Lain nasib adalah korban-korbannya Tia Thuy Liyong. Karena dilempar-lemparkan, satu kali mereka jatuh, mereka terbanting keras, kepala mereka pecah. Maka itu, semua pahlawan mengepung hebat kepada si Nona dan ayahnya itu, dengan demikian kepungan kepada Hem Kengliak jadi sedikit kendor. Gio Kloset lihai ilmu pedangnya dan enteng tubuhnya, tetapi berkelahi secara rapat seperti itu, di antara banyak musuh, ia tidak leluasa mempertunjukkan kepandayanya itu. Syukur ia ada bersama ayah angkatnya, yang tenaganya besar, dengan begitu ia jadi tidak terlalu repot. Beng Kiel lihat pihaknya sudah mulai memperoleh keunggulan, akan tetapi ia masih belum bertetap hati. Inilah sebabnya ia khawatir nanti datang bala bantuan dari pihak Tong Chiang. Maka ia masih bergelisah juga. Gio Kloset berkelahi dengan hebat tapi gembira. Lagi sekali ia tusuk satu pahlawan yang ada dekat padanya. Lalu sehabis itu ia godai Beng Kiel, eh, gak Beng Kiel, mana sahabat ke kamu? Tapi justru mendapat pertanyaan itu dengan mendadak Beng Kiel ingat sesuatu. Dia akan segera datang ia jawab. Lantas tangan kirinya merogohkan Tong, untuk tarik keluar sarung tangan pemberiannya Seng Kun, yang terus dipakainya, setelah mana, ia ambil kesempatan untuk lompat keluar kurungan. Kemana kau hendak kabur bentak Kim Tok Ek sambil lompat menyerang? Beng Kiel ulurkan tangan kirinya menyambut serangan tangan pasir beracun dari jago tua Sikim itu di lain pihak. Pedangnya pun membarengi menikam kepada petis musuh. Tapi itu belum semua, dengan sambuti serangan tangan musuh, ia justru pinjam tenaga musuh itu hingga ia bisa melesat lebih pesat keluar kalangan. Kim Tok Ek heran melihat orang berani sambuti serangan tangannya yang lihai itu, sama sekali ia tidak tahu bahwa Beng Kiel telah mengenakan sarung tangan mustika pemberiannya Seng Kun. Kim Keng liak aheran menampak orangnya kabur justru ketika mereka terkurung musuh, malah Ong Kien sampai berkata sambil menghela nafas, dalam waktu kesukaran terlihatlah hati manusia, kata pepatah, dan sekarang terbukti kebenarannya pepatah itu. Mungkin Beng Kiel ada punya maksud lain, Teng Pek masih bersangsi. Jangan kau menduga yang tidak-tidak. Lantas kepala perang ini layani Kim Tok Ek. Setelah Tok Ek kena di lukai Beng Kiel, dia tidak lagi galak seperti semula. Juga Bo Yong Chong tidak mampu lagi berbuat banyak, sebab Seng Kun dan Ong Kien layani dia secara sungguh-sungguh, sedang sejumlah pahlawan tidak mau menyerang sungguh-sungguh kepada Seng Kun. Maka pertempuran tidaklah sehebat seperti semula tadi. Pada waktu itu di lain pihak, Pek Sik To Jin telah bersiap sedia. Ia sangat kelusar menerima ancaman, maka ia telah kumpulkan belasan orang Butong Pei yang berada di kota. Raja. Bersama ia pun ada belasan orang lain, ialah orang-orang undangannya Bo Su Liu Si Beng. Maka itu mereka berjumlah besar. Setiap saat mereka nantikan datangnya musuh. Akan tetapi dua hari telah dinantikan tidak juga ada musuh yang muncul. Sekarang sampailah pada hari ketiga, mereka menantikan dari pagi sampai lewat tengah hari, tetap musuh tidak tampak datang. Akhir-akhirnya Oliu Si Beng tertawa, ia kata, Butong Pei ada sangat kesohor, maka siapakah yang berani tarik-tarik kumis harimau? Pek Se To Jin sangat puas mendengar puji Oliu itu, ia pun tertawa. Selewatnya hari ini, tak dapat aku menunggu pula katanya. Juster waktu itu, satu suara terdengar dari luar, ada orang datang. Berapa jumlahnya Si Beng tanya? Cuma seorang, sahut orang di luar itu yakni tukang pasang mata. Begitu besar nyalinya kata Si Beng yang menjadi haran. Buka pintu. Kasih dia masuk. Sesaat kemudian, kelihatan seorang bertindak masuk, tindakannya pesat, orangnya bermandikan keringat. Semua orang telah siap untuk sambut musuh. Tapi Ed Heng heran. Oh, gak tahu aku serunya. Beg, Se To Jin menghela nafas lega. Tapi ia duga orang tentu telah dengar kabar perihal musuh dan sekarang datang untuk membantu padanya, maka dengan tawar ia lantas berkata, gak enghiong tak usah kau capaikan diri lagi. Beng Kyi tertawa, ia dekat Ed Heng yang ia jabat tangannya, tapi tiba-tiba ia pun menotok pinggangnya hingga dalam sekejap Ed Heng menjadi lemas. Lalu, sebelum yang lain-lainnya ambil tindakan Beng Kyi segera panggul sahabatnya itu untuk dibawa lari. Peksa semua terkejut. I.X. Kurang ajar imam itu berteriak. Binatang, kiranya kau datang untuk satrukan pihaku. Mari kejar padanya. Peksa yang memulai menghunus pedangnya, lantas lari mengejar. Maka kawan-kawannya pun turut mengejar juga. Jangan kesusu, Toheng Liu Si Beng mencegah, karena guru silat ini tahu betul siapa pemuda si ga itu. Tapi Peksa semua sudah lari terus, dengan terpaksa guru silat ini ajak kawan-kawannya pergi menyusul. Walaupun Beng Kyi memanggul orang ia bisa lari sangat cepat, ia bikin Peksa ketinggalan dua-tiga tumbak di belakangnya meski imam dari Butong San ini sudah berlari-lari keras dengan ilmu lari patpaukan siam. Peksa sangat penasaran dan mendongkol, ia pun tidak dapat menyerang dengan senjata rahasia, hingga terpaksa ia mesti mengejar saja. Beng Kyi lari balik ke gedung keluarga yuk, ia telah sampai dengan cepat, setelah turunkan Ed Heng dari panggulannya, ia menotok pula, kali ini untuk sadarkan sahabatnya itu. Ed Heng sadar dengan heran, tapi yang lebih mengherankan padanya ialah ia dengar berisiknya suara beradunya senjata-senjata di dalam gedung, tanda dari pertempuran hebat. Saudara Tuh, mari bantu aku Beng Kyi berbisik, selagi sahabatnya ini masih bingung. Mari kita tolongi kengliak Giyokloset dan Tia Thuiliong sedang berkelahi hebat, ketika mereka lihat datangnya Beng Kyi bersama Ed Heng. Lantas saja semangatnya terbangun. Dengan satu gerakan likong siaciyo atau likong memanah batu, si raksasiku malah menikam tenggorokannya Kim Tok Ek, tapi, jago yang tangannya liahai ini dapat mengelakannya sambil sebelah tangannya menyambar dari samping, untuk menangkap tangannya nona itu. Justeru itu kepalan Tia Thuiliong menghajar tangannya, bahna kerasnya pukulan itu sehingga ia mundur dua tindak. Karena ini, si nona sempat untuk lompat menerjang kawanan pahlawan. Tong Chiang, hingga kembali ia bisa lukai empat, di antaranya, sesudah mana, ia nerobos ke depan untuk mendekati Ed Heng. Ed Heng heran berbareng girang melihat Tia Thuiliong dan Giyokloset berada di dalam gedung itu, akan tetapi ia tetap masih belum mengerti. Apakah artinya ini dia tanya pergilah kau bersama Liyahyap melayani kawanan berandal ini kata Beng Kyi kepada sahabatnya itu. Aku hendak menolongi Taisu. Dengan memutarkan pedangnya pemuda Shiga itu segera buka jalan darah. Ed Heng berpaling ke arah tempat Beng Kyi menyerbu, di situ ia tampak seorang dengan tubuh besar dan gagah, yang wajahnya bagaikan malaikat. Ia menduga kepada kengliak Himteng Pek, panglima yang ia hargai. Karena ini, lantas ia mengerti maksudnya Beng Kyi sudah culik ia sampai di gedung ini. Karena ini juga, terhadap Giyokloset ia pun mendapat kesan baik. Dengan tidak beraya lagi ia segera putar pedangnya, untuk maju menyerang, ia bisa lantas robohkan beberapa pahlawan, hingga tergempurlah kurungan musuh, maka lekas juga ia dapat bergabung dengan si Raksasi Kumala. M.C. Lian sungguh kau setia dengan datang menolongi kengliak ia serukan si Nona, hatinya riang. Giyokloset tidak sempat menjawabnya, ia melainkan tertawa. Terus ia berkelahi, hingga lagi-lagi ia berhasil menabas kutung lengannya dua pahlawan. Anak Tolol, mari kita lebih dahulu habiskan mereka ini katanya. Tidak usah kau khawatirkan keselamatannya Himteng Liak, dia ada sahabat baikmu yang melindunginya. Masih dah menyerang hebat, hingga beberapa pahlawan dapat dirobohkan lagi, sampai mereka itu bergulingan sambil merintih kesakitan. Itu waktu Pek Sekto Jin pun sudah sampai di ambang pintu. Dengan hati sangat mendongkol ia saksikan gak beng. Kie bawa It Heng ke gedungnya Yolian, di situ It Heng disadarkan, lalu kedua anak muda itu menyerbu ke dalam. Ia juga heran akan dengar suara berisik dari pertempuran di dalam gedung menteri itu. Maka sekalian ingin mendapat tahu, ia maju sampai di muka pintu, hingga ia lihat pertempuran hebat itu, dalam mana It Heng bertempur bahu-membahu bersama satu nona kosin. Ia juga saksikan si nona yang gagah dan cantik, alisnya panjang dan lentik, wajahnya bersujen, rambutnya di jepit gelalang emas, pakaiannya mentereng. Pasti dia siluman wanita yang orang gelarkan Giyokloset, ia lantas menduga-duga. Ia berniat keras merangkapkan jodoh gadisnya dengan pemuda Situ itu, karenanya dengan sendirinya ia pandang nona ini sebagai perintang atau saingan putrinya, dan sekarang dengan tak disangkanya ia saksikan justru pemuda-pemudi itu bertempur sama-sama, tanpa merasa ia jadi jelus dan mendeluh. It Heng dapat lihat paman guru itu. Susyok, lekas dia menyerukan Heng Kengliak di sini. Pek Situo Jin dengar seman itu, ia memandang ke sekitarnya dengan pedang dilintangkan di depan dadanya, tapi ia masih belum majukan diri. Di waktu itu Giyokloset telah serang satu pahlawan, pahlawan itu mengelakkan kepalanya, tetapi ujung pedang menyambar juga kedoknya sampai pecah dan terlepas jatuh ke lantai, hingga si imam dapat mengenali mukanya. Dengan tiba-tiba pecah menjadi gusar. Hai, kiranya kau di sini? Pek Situo berteriak dengan tegurannya. Kebetulan hari ini telah sampai batas tempo tiga hari, maka sekarang aku ingin lihat kau ada mempunyai kepandaian apa untuk usir aku dari kota raja. Berkelebatlah pedangnya imam ini, yang sudah lantas lompat maju menyerang pahlawan yang locot torenya itu. Pecah menjadi sangat gusar karena ia kenali pahlawan itu adalah penjual silat yang kemarin ini di Tian Kyo telah permainkan padanya. Pahlawan itu bernama Cek Yam Chiang, murid kepala dari Im Hong Tok Si E Chiang Kim Tok E. Ketika itu hari ia permainkan peksik To Jin, ia sebenarnya sedang mainkan peranan menurut rencananya Eng Siu Yang. Sengaja Liu Si Beng telah diancam, untuk dalam tempo tiga hari mengusir imam ini keluar dari Pak Hia. Sudah diketahui bahwa Eng Siu Yang itu adalah orang kepercayaannya Taikam Gui Tiong Hian, setelah wafatnya Kaisar Kong Cong, dengan diam-diam dia menyelundup masuk ke kota raja, setelah itu, ia buka jalan untuk Kim Tok E juga bisa datang ke Pak Hia. Tetapi namanya Kim Tok E sangat terkenal, maka ia ditempatkan di dalam istana secara rahasia. Oleh karena liahainya pihak Tong Chiang, hal ihwalnya Gak Beng Kia dan Tuit Heng lantas saja dapat mereka ketahui, dan terhadap kedua pemuda ini hendak diambil tindakan. Mengetahui bahwa Beng Kia adalah orang kepercayaannya Hem Keng Liak, Eng Siu Yang terkejut juga lah terus mengaturkan tipu kepada Gui Tiong Hian. Katanya, Hem Keng Liak akan tiba tanggal 28, harus Cong Chu berdaya untuk singkirkan padanya. Untuk itu, penting bahwa kaki tangannya dihalau terlebih dahulu. Aku baru saja pegang kekuasaan, berkata Dorna orang kebiri itu. Di dalam istana, dari semua menteri bun dan bu, separuh pasti adalah kawan-kawannya Hem Teng Pek, bagaimana aku harus bertindak untuk dapat menyingkirkan padanya? Eng Siu Yang tertawa. Aku bukannya maksudkan kawan-kawannya Hem Teng Pek di istana, ia kata dengan berani terhadap orang kebiri itu, yang aku maksudkan ialah pembantu-pembantunya dari kalangan Kang Ou. Cong Chu telah ketahui bahwa rencana kita sejak semula bukanlah merobohkan Hem Teng Pek di muka istana, tetapi kita ingin singkirkan dia secara diam-diam. Maka, itu, jikalau dia tetap mempunyai pembantu-pembantu yang lihai, rencana kita bisa gagal. Aku kenal baik tabiatnya Hem Teng Pek, Gui Tiong Hian beritahu. Dengan pulang dari Liao Tong, dia tidak akan mengajak banyak pengiring. Kalau sekarang cuma Beng Kiai seorang, walaupun kepandainya setinggi langit, tidak sanggup dia terus-terusan melindungi Hem Ban Chu. Kalau Gak Beng Kiai sendirian saja memang bagi kita tidak sukar, Eng Siu yang kata. Tapi Tui It Hang itu adalah sahabat kekalnya. Bagaimana kepandainya Tui It Hang itu Tiong Hian menegasi? Kepandainya Tui It Hang tidak dapat dibandingkan dengan kepandainya Gak Beng Kiai, Eng Siu yang terangkan, akan tetapi dia adalah Chiang Bun Jin dari Butong Pei. Aku telah selidiki, kali ini It Hang datang ke Kota Raja bersama Paman Gurunya. Di dalam Kota Raja ini ada belasan orang-orang Butong Pei itu. Kalau begitu, bereskan mereka semua kata Gui Tiong Hian. Itulah tak dapat dilakukan Cong Chu, Eng Siu yang berikan pengertian. Sekarang ini dalam kalangan Kang Ou Partai Butong Pei adalah yang paling kenamaan. Syukur mereka tidak tahu menahu urusan pemerintahan. Terhadap mereka itu, kita mesti ambil sikap seperti air sumur tidak mengganggu air kali, itu artinya kita aman dan selamat. Kalau sekarang kita singkirkan salah satu ketuanya serta ahli warisnya, apa itu bukan berarti kita cari musuh tanpa ada perlunya? Tentang kaum Kang Ou, Aku tidak tahu jelas, Gui Tiong Hian kata. Dengan turut katamu, kita harus perbuat bagaimana sekarang? Baiklah kita kirim orang untuk mengganggu imam itu, Eng Siu yang mengaturkan tipu dayanya. Kita mesti bikin diatau rasa. Sehabis itu baru kita gertak padanya dan juga orang yang rumahnya diatumpangi itu, supaya dalam tempo tiga hari dia mesti angkat kaki dari sini. Kita gertak padanya. Selama tempo tiga hari kita akan menyatroni untuk terbitkan gara-gara. Aku tahu imam itu kepala batu, pasti dia tidak sudi angkat kaki dari kota raja. Malah sebaliknya dalam tempo tiga hari itu dia mungkin kumpulkan kaumnya yang berada di kota raja ini untuk menantikan kita. Tentu saja bukanlah maksud kita untuk bentrok dengan mereka, melainkan dengan gertakan itu kita hendak cegah dia bergabung kepada Gak Bieng Kie, sebab kerja sama mereka itu berarti sulit untuk kita turun tangan terhadap Hem Kemliak. Bagus Kui Tiong Hian puji akal muslihat itu. Inilah tipu yang dinamakan bersuara di timur, menyerang di barat. Baiklah, kau boleh gunakan akal ini. Tentu saja Pek Sek To Jin tidak dapat menerka akal muslihat itu sia-sia saja ia menantikan di rumah Liu Si Beng. Memang Pek Sek To Jin pun tidak berniat membantui Gak Beng Kie. Justeru hal itu sangat kebetulan bagi Eng Siu Yang. Tapi di luar dugaan mereka itu, Beng Kie sendiri mendapat perasaan curiga. Malah pemuda yang cerdik ini segera dapat akal. Demikian dia saat pertempuran sangat gentinya dialari pada Pek Sek To Jin menculik It Hang, hingga kesudahannya Pek Sek To Jin datang ke gedung Yolian bersama semua murid Butong Pei yang berada di kota Raja. Begitulah Kim Tok Ek menghadapi bala bantuan musuh. Begitu melihat Pek Sek To Jin, Tok Ek menduga pihak Butong Pei tentu datang dalam jumlah besar, maka tanpa bersangsi lagi dia berteriak. Angin hebat. Minggir. Bahna khawatirnya, sehabis berteriak itu Tok Ek segera mendahului lompat membuka jalan, untuk mendahului angkat kaki. Hui Liyong maju menghalau sambil menyerang. Booyong Cheong saksikan aksinya Hui Liyong, ia lompat dari samping untuk hajar lengan yang dipakai menyerang Tok Ek itu. Ia berhasil dengan dayanya ini, Pek Sek To Jin telah lantas tarik pulang tangannya. Di saat Booyong Cheong hendak menyerukan kawan-kawannya kabur, di waktu itu pun muncul Liu Si Beng bersama murid-murid Butong Pei. Cegat mereka Pek Sek serukan. Ia belum tahu bahwa musuh-musuhnya itu adalah orang-orang dari Tong Cheong. Jumlahnya murid-murid Butong Pei yang tergabung di pihaknya Liu Busu itu mencapai jumlah kira-kira 30 orang, karena itu, satu kali mereka ceburkan diri dalam kalangan pertempuran, keadaan segera berbalik rupa. Dari pihak penyerang, rombongan Tong Cheong lantas menjadi pihak yang diserang dan terdesak. Kim Tok Ek bersama Booyong Cheong ambil kedudukan berendeng, akan bersama-sama memecahkan kurungan untuk menoblos pergi, akan tetapi mereka telah dibikin terpencar oleh Pek Sek To Jin dan Liu Busu. Gio Kloset perdengarkan tertawanya yang panjang dengan sinar pedangnya berkilau-kilau ia menghampiri Kim Tok Ek, atas mana, orang Shi Kim itu terpaksa mesti melayani bertelahi. Dasarnya jago, Tok Ek bisa melayani selama beberapa jurus. Justeru itu gak Beng Kie pun datang menyerang. Dengan tangannya yang liahai. Tok Ek sambuti Beng Kie, tapi Beng Kie dengan tangan kiri menangkisnya dengan berani, sambil pedang di tangan kanannya dikasih melayang. Berat demikian satu suara, yang ternyata bajunya si orang Shi Kim robek di tegur ujung pedang. Selagi begitu, Gio Kloset pun maju dengan totokannya ke arah jantungnya Tok Ek. Inilah serangan Liu Seng Kiesu, bintang melesat. Tok Ek dengan sebat berkelit dari serangan itu, tapi justeru itu ia dengar bentakannya Gio Kloset, kena. Tahu-tahu ujung pedang sudah mampir ke dadanya jago Shi Kim ini tiada ketika lagi ia dapat menangkisnya lantas saja darah menyembur keluar dari dadanya yang dilukai dengan guratan pedangnya si Nona. Bicara tentang ilmu silat, kepandainya Kim Tok Ek tiada di sebelah bawah Gio Kloset atau Gak Beng Kie, akan tetapi menghadapi pemuda Shiga itu, ia kewalahan karena Beng Kie memakai sarung tangan yang lihai, yang tidak jerik untuk tangan berbahaya dari orang Shi Kim ini. Di samping pemuda ini juga ada Gio Kloset yang sangat benci kejahatan dan bertempur secara hebat sekali, mau tidak mau Kim Tok Ek menjadi tidak bisa berbuat banyak, terlalu berat untuk ia hadapi sepasang pemuda-pemudi itu. Masih syukur ia dapat berkelit dengan cepat, kalau tidak, bukan melainkan kulitnya yang terluka, perutnya pun akan terdodet pedang dan binasa. Dengan berhasilnya serangannya itu, Gio Kloset lalu mendesak terus. Bo Young Chong saksikan bahaya yang mengancam, ia berkelahi dengan keras, ia telah dapat pukul roboh tiga murid Butong Pei. Gak Beng Kie lihat orang mengganas, ia percaya Gio Kloset seorang diri sanggup melayani Kim Tok Ek. Ia lantas memecah diri, dengan pedangnya ia lompat kepada orang Shi Bo Young itu, yang ia serang dan merintangi jalannya untuk molos. Gio Kloset benar-benar perhebat desakannya sehingga Kim Tok Ek terdesak mundur. Eh, Kim Lao Kho Ai, apakah kau tetap tidak mau kembalikan kitab ilmu pedangku? Dia tanya, sambil tertawa. Orang Shi Kim itu tidak menyahut, dia kertak gigi, dia seperti menahan nafas, guna pertahankan diri dari rangsekansi nona ini. Gio Kloset tetap menggoda. Jikalau kau benar-benar tidak sudi menyerahkannya, terpaksa aku akan berlaku bengis terhadapmu. Dia mengancam. Seperti sudah umum perangainya nona ini, meskipun ancamannya belum peroleh jawaban, ia sudah lantas buktikan ancamannya itu, pedangnya menyambar-nyambar bagaikan. Topan dan hujan lebat, hingga Kim Tok Ek seperti terkurung sinar pedang. Selagi pertempuran berlangsung hebat, sekonyong-konyong terdengar suara berisik dari tindakan kuda di luar gedung, lalu tampak nerobos masuknya sejumlah serdadu, dan satu di antaranya, yang menjadi pemimpin, sudah lantas berseru, Hem Kengliak, maaf Pak Cip telah terlambat datang kemudian dah membentak. Kawanan berandal yang bernyali besar, bagaimana di waktu siang terang-benderang kalian berani merampok satu keluarga pembesar negeri? Lekas kalian menyerah. Orang yang datang ini adalah Kyubun Tok Tok Tian Jiye Keng, serdadu-serdadunya sudah lantas maju menyerang. Pihak kita semua mundurlah Hem Kengliak menyerukan. Kim Tok Ek sedang didesak Giyok Loset, datangnya serdadu-serdadu itu membuat ia dapat ketika untuk merat. Hal ini membuat si Raksasiko malam menjadi gusar, hingga di alam berat tentara negeri itu. Banyak golok dan tombak serdadu-serdadu itu dibikin terpental atau tertabas kutung. Berandal wanita yang liahai berseru beberapa serdadu, yang menyangka nona itu berandal. Giyok Loset jadi semakin mendongkol. Tia Thuy Leong tahu putri angkatnya itu gusar di akuatir Giyok Loset menjadi kalap. Jangan dia berteriak mencegahnya. Malah dia terus tarik tangannya anak itu. Gak Beng Kiai juga lantas maju ke depannya Kyubun Tok Tok Tian Jiye Keng itu. Jangan ganggu nona ini dia adalah pelindungnya Hem Tai Jin katanya. Dalam sekejap pertempuran yang seru itu lantas berakhir. Pelbagai pahlawan dari Tong Chiang yang terluka dan roboh, semua lantas menjadi orang tawanan barisan negeri, tetapi Kim Tok Ek dan Bo Yong Chiang bersama lain-lain kawannya lolos kabur. Tian Jiye Keng segera datang menghampiri Hem Keng Liak untuk memberi hormat sambil menjura. Harap Tai Jin memaafkan atas kelambatanku ini, ia mohon. Pai Chit menyesal yang Tai Jin sampai mendapat kaget. Sebelum Keng Liak itu berkata apa-apa, pengkok keesu Tiong Yolian muncul dari perdalaman, ia perdengarkan suara hektometer berulang-ulang, setelah mana ia lalu berkata dengan dingin, sungguh sempurna sekali pendengarannya Tian Tai Jin. Mukanya Kyubun Teotok itu menjadi merah. Memang Pai Chit bersalah karena sudah dua kali gedung Tai Jin diganggu orang-orang jahat dengan Pai Chit tidak dapat ambil tindakan, ia akui kesalahannya. Kembali ia mengaturkan maaf. Di dalam kota raja terdapat kawanan berandal semacam itu, mereka tentunya bukan sembarang berandal, kata Yolian. Nanti Pai Chit bawa mereka ke kantorku untuk diperiksa, kata Jie Keng. Pemeriksaan akan segera dilakukan. Matanya agak Beng Kie memain, ia campur bicara. Mereka ini bukan sembarang berandal, dikhawatirkan Tai Jin. Tidak merdeka memeriksa mereka kata Beng Kie yang agak menyindir. Terus ia hadapi setnya, dan menambahkan, Beng Kie membesarkan Yali memohon supaya Kengliak Tai Jin sendiri yang memeriksa mereka itu. Tian Jie Keng agak gelisah dalam hatinya. Inilah tugasku, tidak berani Pai Chit membuat berabai pada Tai Jin, ia lekas berkata. Kedua matanya Hem Kengliak memain dengan tajam, ia lirik Teoto itu komandan utama dari pasukan pelindung sembilan pintu kota dari kota raja. Baiklah, kau boleh bawa pergi mereka itu, kata ia kemudian. Ia pun memberi isyarat dengan tangannya. Tian Jie Keng segera atur barisannya buat diajak berlalu sambil langkut semua orang tawanan. Tai Jin, tidakkah Tai Jin seperti melepaskan harimau pulang ke gunungnya kata Beng Kie pada setnya, seberlalunya teotok itu. Yolian pun kata, aku pun tidak percaya pada Tian Jie Keng. Hem Teng Pek menghela nafas, ia kata, mustahil aku tidak tahu siapa sebenarnya kawanan berandal itu. Aku hanya berkuasa atas bala tentera di perbatasan, tidak di kota raja, di sini dialah yang berhak mengurus kesejahteraan. Sesuatu pembesar mempunyai hak kekuasaannya masing-masing yang telah ditentukan, jikalau aku berkukuh, mungkin nanti ada menteri yang mengatakan aku gunai kekuasaan sewenang-wenang. Yolian mengerti itu ia tutup mulut. Beng Kie, kata Hem Kengliak kemudian, pergi kau undang semua Giesu, aku hendak mengaturkan terima kasih kepada mereka. Giesu yang dimaksudkan Kengliak itu ialah semua orang yang membantui padanya. Gio Kloset dan Tia Thuiliong yang mendengar perkataannya panglima dari perbatasan itu, segera menghampiri, untuk memberi hormat dengan menjura dalam-dalam. Kami datang kemari secara kebetulan saja kami tidak berani menerima ucapan terima kasih, kata mereka. Teng Peheran, hingga ia awasi kedua orang itu. Hem Taijin setia kepada negara, hamba sangat. Mengaguminya, kata pulau Wiliong, akan tetapi kami ayah dan anak adalah orang-orang gunung, biasanya kami tidak berani dekat dengan pembesar negeri. Pertemuan kita hari ini adalah kejadian yang tidak disangka-sangka, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai jasa. Harap kengliak memaafkannya, kami mohon pamitan. Meski demikian, panglima itu toh memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih juga. Beng Kie, pergi kawantar kedua tetamuku ini, kata ia kepada Gak Beng Kie. Ketika itu Gio Kloset masih belum masukkan pedangnya ke dalam sarungnya, Beng Kie lihat senjatanya nona itu ia. Heran. Itulah pedang Yuliong Kiam kepunyaannya, yang telah lenyap di dalam keraton. Tiba-tiba ia ingat kepada bayangan orang yang sama-sama ia memasuki keraton pada malam itu. Sekarang ia menduganya bayangan itu Gio Kloset adanya. Sampai waktu itu barulah si Raksasiko malah masukkan pedangnya ke dalam sarungnya, ia berbuat demikian sambil bersenyum puas. Beng Kie tidak mengucapkan apa-apa, ia mengantarkan sampai di tanggal lorak. Lian Liyahyap ada serupa barang yang aku hendak kembalikan kepadamu, kata ia kepada si nona tarogoh keluar kitab ilmu pedang dari sakunya, sambil langsurkan itu ia tambahkan, silakan Liyahyap periksa, benar atau tidak ini barangmu yang tulen. Dengan tertawa. Gio Kloset sambuti kitabnya itu. Beda daripada puterinya itu, Huy Liyong sebaliknya merasa heran sekali. Untuk kitab ini kami ayah dan anak telah melakukan perjalanan ribuan li, dia mengatakan. Dari manakah kau dapatkannya ini sembilan? Selagi Beng Kie hendak berikan keterangannya, si nona memotongnya. Aku juga ada punya serupa barang untuk dikembalikan padamu, kata ia. Nona ini loloskan Yuy Liyong kiam dari pinggangnya. Barang masing-masing telah dikembalikan, maka itu kita pun tidak usah saling terima budi, kata dia. Huy Liyong melengak, dalam hatinya ia kata, dasar anak kepala besar. Gio Kloset bertindak turun di tangga. Tiba-tiba ia berpaling dan tangannya menggapai. Tuh It Heng, kemari kau ia memanggil. It Heng campurkan diri di antara orang banyak, ia dengar panggilan itu, mau tidak mau ia bertindak menghampirkan. Pek Se To Jin saksikan semua itu, ia lirik It Heng dengan maksud mencegah, tapi pemuda itu seperti tidak melihatnya dia bertindak terus ke tangga lorak. Kau baik Gio Kloset tanya kepadanya. Kenapa tidak menyelak Pek Se To Jin, yang diam-diam telah mengikuti di belakangnya It Heng. Kedua matanya si Nona bersinar. Inilah paman guruku yang keempat, It Heng memperkenalkan. Si Raksasiku malah tertawa-tawar. Seumurku, aku paling tidak suka orang banyak mulut katanya dengan dingin. Eh, Tuh It Heng, aku menanya kau. Bukan main mendongkolnya Pek Se To Jin, sampai ia raba gagang pedangnya. Aku ada baik, It Heng lekas menjawab si Nona kau bersama Tial Elo Ociampo'e tinggal di mana? Lain hari aku nanti mengunjungi kalian. It Heng, Pek Se memotong, urusan di sini sudah selesai, besok kau turut aku pulang ke gunung. Imam ini mencoba akan sabarkan diri. Gio Kloset kembali tertawa dingin. Benarkah orang ini paman gurumu? Dia menegasi It Heng. Apa artinya kata-katamu ini Pek Se menegur dengan gusar? Gio Kloset tertawa. Sebab aku lihat kau mirip sebagai ayahnya. Ia jawab. Biasanya sekalipun seorang ayah, tidak nanti dia perlakukan anaknya demikian keras. Hektometer Pek Se perdengarkan suara di hidung. Lalu ia pandang keponakan muridnya akan berkata, kami kaum Butong Pei mempunyai aturan yang melarang percampur gaulan dengan orang jahat. Sekonyong-konyong Gio Kloset menghunus pedangnya. Pek Se Tau Jin diak kata dengan mengejek. Orang-orang. Dari kaummu tidak sedikit yang aku telah mengenalnya, akan. Tetap aku berani kata, kecuali Cie yang Tau Jin, belum pernah ada di antaranya yang terdengar pantas disebut satu Giesu. Aku hendak tanya kau usaha apa kau pernah perbuat yang mendatangkan kekaguman halayak ramai. Kau berani memandang tak metuk kepada orang-orang gagah kau merimba. Hijau? Hektometer. Aku adalah yang di matanya kaummu dianggap sebagai orang-orang jahat. Nah, mari kita mencoba-coba. Mukanya imam dari Butong Pei itu menjadi merah padam. Ia tidak sangka nona ini dapat keluarkan kata demikian tajam. Maka dengan perdengarkan suara seret, ia segera cabut pedangnya. It Heng jadi gelagapan. Di depan him kengliak jangan orang berbuat tak kenal aturan diak kata bahna bingungnya. Peksek rupanya sadar, ia terus kata. Besok tengah hari, aku nantikan kau di lembah Pitmoge untuk terima pengajaranmu. Susio It Heng memotong. Bukankah tadi Susio kata bahwa kita akan pulang ke gunung besok? Napasnya imam itu seperti sesat. Kau tak usah perdulikan itu dia membentak keponakan muridnya. Gio Kloset tertawa riang. Aku bersedia akan turut titahmu dia terima tantangan. Selagi Gio Kloset aduh mulut dengan peksek tojin, tiap. Hui Lyong tarik gak Bengkie ke samping, untuk tanya ini dan itu kepada pemuda itu. Ia menanyakan si dan namanya Bengkie, lalu keluarganya, lantas gurunya. Gak Bengkie tidak tahu orang tua ini adalah ayahnya Nona Tiat Sanho. Ia heran atas pelbagai pertanyaan itu, di dalam hatinya ia kata, tadi aku saksikan dia berkelahi sangat gagah, maka heran sekarang kenapa dia bicara begini melit bagaikan seorang nenek. Ia pun berniat tanya si dan namanya orang tua ini, tapi tidak dapat ia potong rentetan pertanyaan yang diajukan kepadanya itu. Maka syukur, pertengkaran mulut di antara peksek dan Gio Kloset telah sampai di akhirnya dan si Nona hampirkan orang tua itu. Ayah mari kita pergi si anak angkat mengajaknya. Kepada Bengkie masih Tiat Hui Lyong memesan, saudara. Gak biar bagaimana, sebentar malam aku undang kau mesti datang ke kuil lengkong si Ye di Bukit Saesan untuk kita pasang ngomong. Itu waktu It Heng datang kepada mereka. Tiat Eloo Chiampo'e apakah kau ada baik dia tanya si orang tua. Bengkie terperanjat, bahna heran. Eloo Chiampo'e toh yang menggetarkan barat utara, katanya. Ya, aku si orang tua Tiat Hui Lyong yang dimaksudkan jago tua itu memotong. Bengkie masih heran. Nona San. Nona Sanho. Sanho adalah anak perempuanku, Hui Lyong meneruskannya. Bengkie hendak beritahukan orang tua ini tentang lenyapnya Sanho akan tetapi Gio Kloset sudah tuntun tangan ayah angkatnya itu untuk diajak pergi. It Heng segera juga keluarkan helaan nafas lega. Tapi Pek Sik To Jin masih saja mendeluh hatinya, dengan terpaksa ia kembali ke dalam, untuk pamitan dari Hem Kemliak. Teng Pek Tau Imam ini adalah salah satu ketua dari Butong Pei. Ia menghormatinya, ia mengantar sendiri imam itu sampai di tangga Lorak. Dengan perginya Pek Sik To Jin, semua murid Butong Pei ikut berlalu juga. Kemudian Busuliu Si Beng pun ajak kawan-kawannya pamitan dari Hem Kemliak. Sudah lama aku dengar nama besar dari Liu Giesu di kota Raja ini, berkata Panglima dari Tapal Batas itu. Aku merasa beruntung dengan pertemuan kita hari ini. Kenapa Giesu tidak duduk dulu sebentar? Terima kasih, Tai Jin, Sahut Si Beng. Kawanan berandal ini terang datang tidak untuk harta benda, maka jikalau Tai Jin Sudi dengar, haraplah Tai Jin berlaku waspada. Terima kasih, Teng Pek mengucap. Pernah aku berperang beratus kali, beberapa puluh kali aku mengalami bencana yang hampir merampas jiwaku, maka itu aku anggap kematian adalah takdir, aku pasrah kepada nasib. Liu Si Beng kagum untuk nyalinya Panglima ini. Keluarga ku turun temurun menjadi guru silat di kota Raja. Ini, berkata Liu Busu pula, maka itu, murid-murid dan sahabat-sahabatku tidak sedikit jumlahnya, bersama-sama mereka aku bersedia untuk menunaikan kewajibanku terhadap Tai Jin. Aku tidak akan kasih ketika orang jahat men gila di sini. Sekarang izinkan kami pulang dahulu. Beng Kiai Girang, ia mengucapkan terima kasih pada guru silat ini. Seberlalunya guru silat serta kawan-kawannya itu, Beng Kiai kata kepada setnya, guru silat ini luas pergaulannya di kota Raja, dia bersahabat kepada kedua golongan jalan hitam dan jalan putih, dengan adanya mereka yang suka bantu kita, bolehlah kita legakan hati. Kim Kengliak menghela nafas. Melihat suasana sekarang, hatiku tawar, kata ia. Jika besok kita menghadap di istana, kata Yolian, paling dulu kita tanyakan halnya Kim Chee Palsu Cui Cheng Siu itu, kemudian barulah kita minta orang dari Kyubun Teotok. Cui Cheng Siu adalah orangnya Gui Tiong Hian, kata Tau Giesu Chee Goan Piao, sudah kepalang tanggung baik kita sekalian dakwa juga Gui Tiong Hian. Mendengar ini, Lepo Siang Siye San Chin Heng usulkan, kenapa kita tidak undang saja semua menteri yang setia untuk bersama-sama mohon seri baginda urus perkara ini seluruhnya? Akur kata Lepo Siang Siye Chiu Ki Bo. Dengan bekerja sama jumlah kita menjadi besar, dengan begitu, kawanan, Dorna pasti tidak akan berani memandang enteng terhadap kita. Usul itu telah dapat kesetujuan. Maka orang lantas membagi tugas. Selekasnya semua pembesar bubaran. Beng Kie merasa tidak aman. Kim Kengliak tidak tahu pikirannya orang sebawahan itu, ia puji padanya, baiknya tadi kau bisa lihat gelagat dengan pergi mengundang bala bantuan. Ong Ken pun sekarang insyaf bahwa tadi ia menduga jelek kepada pemuda itu, ia berbalik mengaguminya. Saudara Gak, kau sungguh pandai kata ia. Dalam waktu pendek kau telah datangkan demikian banyak orang kosan. Duduknya hal sebenarnya sederhana saja, sahut Beng Kie. Ia tuturkan halnya peksek semua. Tapi Tia Thuiliong telah janjikan aku untuk sebentar malam datang padanya. Sudah ada janji, tidak dapat kita mengingkari janji itu, kata Him Kengliak. Tapi aku tidak niat meninggalkan Tai Su, Beng Kie kata. Lagi pula aku belum terima baik undangannya itu. Tapi pun kau tidak menolaknya. Tidak sempat aku menampik, dia sudah keburu pergi, jikalau demikian, duduknya, harus kau pergi, katanya Sep. Itu ratusan ribu musuh aku tidak takuti, kenapa aku mesti juri terhadap rombongan penjahat kecil ini. Lagipun kita dilindungi Liu Giesu, bukan? Maka itu kau pergilah dengan tenang. Orang tua itu, walaupun nampaknya Jumawa, aku lihat dia adalah seorang jujur, sudah selayaknya jikalau kau ikat persahabatan dengan orang tua itu. Mendengar demikian, lega juga hatinya Beng Kie. Pada malam harinya sehabis bersantap, ia lantas dandan, terus ia minta perkenan dari Sepnya untuk pergi memenuhi janji terhadap Tia Thuiliong. Kepada Ong Kien ia tinggalkan pesan. Hatinya bertambah lega ketika ia saksikan di luar gedung, Liu Si Beng benar-benar ada memasang orang di sekelilingnya. Karenanya, dengan hati tentram ia menuju ke luar kota. Kui Lengkong Sie berada di atas Sosan, Bukit Barat. Di waktu Beng Kie mendaki bukit itu, rembulan sudah berada di atasan kepala, ialah sudah hampir jam 3. Tia Thuiliong seorang yang aneh, pikir pemuda ini. Dia tinggal begini jauh dari kota, dia toh minta orang kunjungi padanya. Entah urusan penting apa yang hendak dibicarakannya. Pengah pemuda ini berpikir sambil jalan, tiba-tiba ia dengar suara tertawa yang panjang, yang keluar dari tempat pohon-pohon lebat di sampingnya. Ketika suara itu berhenti, sebagai gantinya muncul satu nona dengan pakaian serba putih. Itulah Giyokloset dengan senyumnya yang berseri-seri. Saking heran, orang Siga ini melengat. Mana Tiatalo Ociampo Edyatanya selang sesaat. Tiba-tiba Giyokloset perlihatkan Roman sungguh-sungguh. Ia kata, hari ini kau adalah tetamu terhormat dari ayahku, maka itu walaupun di antara kita ada sedikit perselisihan, suka aku menghabiskannya. Ah, siapa yang berselisi denganmu pikir Beng Kiyie. Ketika dulu kita bertemu di puncak gunung Hoasan, kau sendirilah yang dengan tak ada sebab dan alasan sudah menantang aku mengadu pedang. Itu toh bukannya urusanku. Tetapi pemuda ini ketahui baik perangainya nona itu, ia tidak mau melayaninya. Apakah Tiatalo Ociampo Edyatanya minta kau papa aku dia tanya. Bukan hanya memapak, aku pun hendak periksa kau sahut si nona. Ah, janganlah kau bergurau, lian liah hiap kata Beng Kiyie. Ia merasa tidak enak hati, tetapi ia pun sedikit menjengkol. Siapa bergurau kepada mu Giyokloset baliki? Aku tanya. Kau? Kau tahu tidak bahwa Tiat Sanhu itu gadisnya ayah hangkatku? Aku tahu. Dan tahukah kau bahwa gadisnya itu berlalu dari rumah karena mengambul? Hal itu aku tidak ketahui. Kau datang bersama-sama dia ke kota raja ini dan sama-sama tinggal di gedungnya Yolian, bukankah? Benar. Tapi baru beberapa hari yang lalu dia telah diculik orang. Mengenai ini aku justru berniat temui Tiatalo Ociampo Edyat untuk mengaturkan maaf. Mendengar ini, mendadak Giyokloset tertawa, tak hentinya. Benar-benar Beng Kiyie heran, ia tercengang. Orang nampak bahaya tetapi kau tertawa, kau sungguh luar biasa, ia pikir bahna herannya. Masih Giyokloset tertawa. Jangan khawatir, ayahku bukan hendak minta orang dan padamu satu ia kata. Dia malah niat haturkan gadisnya itu kepadamu. Beng Kiyie terperanjat. Apa yang kau maksudkan? Apa yang kau maksudkan mengulangi si Nona? Apa benar kau begini tolol? Aku akan jadi comblamu, kau mengertikah? Adakah orang mencomblangi seperti caramu ini Beng Kiyie tanya? Si Nona perlihatkan Roman sungguh-sungguh. Aku lihat kau bukannya orang yang tidak berbudi, ia berkata. Mengapa kau bersikap begini? Beng Kiyie heran berbareng mendengkol. Jadi kau maksudkan aku orang yang tidak berbudi katanya. Yang satu lelaki bujangan dan yang lain wanita tunggal kata si Nona. Kalian jalan bersama laksaan Li, sampai di kota raja ini. Memang benar San Ho menyamar sebagai orang lelaki, tetapi kau dan dia tinggal sama-sama di rumah keluarga yo. Mungkinkah di antara kalian sedikit pun tidak mempunyai perasaan saling menyinta? Nona Lian demikian polos, hingga ia keluarkan kata-katanya tanpa rem lagi dan malu-malu, hingga mukanya Beng Kiyie menjadi merah sampai ke kuping-kupingnya. Aku gak Beng Kiyie adalah satu laki-laki sejati dia berteriak. Tapi dia tidak dapat meneruskannya, meskipun sebenarnya dia hendak menambahkan, mustahil aku berbuat yang tidak kepantasan karena Gio Closet sudah lantas memotongnya. Adalah umum jikalau pria dan wanita saling mengagumi demikian katanya. Aku sendiri seandainya sukai satu orang, tak takut aku mengatakannya terhadap siapa juga. Siapa main sembunyi-sembunyi, dia bukannya seorang gagah. Beng Kiyie bergelisah ia menggoyang-goyangkan tangannya. Cukup, Lian Liye Hiap katanya. Terhadap Sanhuaku. Anggap sebagai adikku. Aku harap kau tidak keliru mengerti. Nona itu lantas kerutkan kening, hingga wajahnya tak dapat diterka, dia tertawa atau bukan. Sekarang tak usah kita bicarakan lagi soal cinta atau tidak, ia kata. Sekarang aku tanya padamu, kau suka padanya atau tidak? Tadi toh aku telah beritahu kepadamu, sahut Beng Kiyie. Tapi ucapan selanjutnya dicegat pula oleh Nona di depannya itu. Wajahnya si Raksasiko malah nampak menjadi sungguh-sungguh. Kau jawab dengan ringkas katanya. Aku paling sebal apabila orang memutar-mutar pembicaraan. Ringkasnya saja, kau suka dia atau tidak? Aku suka jawabnya Beng Kiyie, yang terpengaruh kepolosannya si Nona. Gio Kloso perlihatkan wajah keren. Kalau begitu, inginkah kau menikah dengan dia? Suka adalah satu urusan, menikah ada lain soal lagi, Beng Kiyie jawab. Ah, kau jangan omong saja kata pula si Nona. Hayo jawab, kau suka menikah dengan dia atau tidak? Melihat orang mendesak demikian rupa, Beng Kiyie kepeskan tangannya. Jikalau sudah tidak ada urusan lainnya, tolonglah sampaikan kepada Tiatalo Ociampuei bahwa aku telah datang kemari, kata dia. Ia membalik tubuh untuk bertindak pergi. Nona Lian perdengarkan tertawa panjang, tubuhnya lompat menjelat, akan menghalang di depan pemuda itu. Pedangnya pun segera terhunus di tangannya. Apakah artinya ini Beng Kiyie tanya? Aku larang kau pergi sahut si Nona. Katakanlah, kau sebenarnya suka menikah dengan dia atau tidak? Beng Kiyie menjadi gusar. Tidak dia berteriak. Giyo kloset tertawa dingin. Hektometer kau benar-benar bukannya satu manusia. Dengan mendadak juga Nona ini segera menikam dengan pedangnya. Beng Kiyie terkejut tetapi ia dapat mengelakkan diri. Si Raksasiko malah tidak berhenti dengan satu tikamannya itu, ia lantas menyerang pula, berulang-ulang dengan sangat genasnya, saban-saban ia cari sasaran pada bagian-bagian yang berbahaya. Setelah terus-terusan bertelit tanpa balas menyerang, habislah kesabarannya Beng Kiyie. Seret dia hunus Yuliong Kiyam. Jikalau kau mempunyai kepandayan, hayo kau bunuh comblangmu ini teriak Giyo kloset, namun ia tetap menyerangnya. Panas hatinya pemuda Siga itu, ia menangkis berulang-ulang menghindarkan ancaman bencana. Di kolong langit ini, belum pernah aku ketemu orang yang tidak tahu aturan semacam kau ini dia berteriak. Di mana ada aturan memaksa orang menikah? Pemuda ini tidak tahu bahwa pandangannya Giyo kloset lain daripada pandangannya sendiri. Nona ini anggap, dia telah lakukan perjalanan demikian jauh bersama Tiat Sanho. Mereka juga tinggal sama-sama, malah Tiat Sanho sendiri suka menikah kepadanya, maka itu Giyo kloset anggap Beng Kiyie harus nikah Nona Tiat itu. Beng Kiyie benar-benar murka karena terlalu didesak, ia keluarkan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat untuk melayaninya, hingga Giyo kloset tidak berani terlalu merangsek pula. Kemudian, sambil berkelahi, si Raksasiko malah berseru, Adik Sanho, baiklah kau jangan nikah kepada orang yang tidak mempunyai perasaan ini. Aku nanti wakilkan kau membunuh dia. Seruan itu membuat Beng Kiyie heran, hingga ia melihat ke sekitarnya. Justeru itu, Giyo kloset serang ia di kiri kanan membuat ia repot, setelah mana, Sinona tusukkan ujung pedangnya ke arah tenggorokannya. Bukan kepalang kagetnya pemuda ini, tetapi masih sempat ia mengaguskan kepalanya, hingga ujung pedang lewat di tempat yang kosong. Ia lantas keluarkan keringat dingin. Tentu sekali ia jadi sangat gelusar karenanya. Maka ia balas menyerang dengan sengit. Dengan satu tangkisan Kiyahu El Yautian, atau mengangkat ebor membakar langit, ia sampok terpental pedang Sinona. Biar bagaimana, tak sedi aku nikah dia ia kata dengan nyaring. Giyo kloset tidak guberis pernyataan itu. Dia hanya berseru pula, Adik Sanho. Beng Kiyie mendongkol tidak kepalang. Tiada gunanya kau panggil dia ia kata. Biar bagaimana, tidak nanti aku nikah dia. Baru Beng Kiyie keluarkan kata-katanya yang terakhir itu, atau dari dalam pohon-pohon lebat terdengar seruan bagaikan guntur, disusul dengan menyambarnya suatu bayangan hitam. Ia kaget tetapi ia lantas jatuhkan diri untuk terus bergulingan di tanah. Binatang, kau berani menghina anakku demikian satu bentakan. Kau rasai kepalanku ini. Ancaman itu segera dibuktikan dengan serangan. Beng Kiyie menangkis dengan pedangnya. Tiada loo ciam poe, maaf, kata dia. Hui Lyong tidak memperdulikan, ia mengulangkan serangannya. Nih siang berlaku baik menjodohkan kau dengan anakku, kau menolaknya, aku pun tidak dapat memaksanya, tetapi mengapa kau perhina anakku teriak orang tua itu. Beng Kiyie menikam ke arah pundak kiri dengan begitu, ia buyarkan serangannya jago dari barat utara itu. Eloo ciam poe jangankah salah mengerti, ia berkata. Hui Lyong mengelakan pundak kirinya, kepalan kanannya balas menyerang, lalu disusul pula dengan kepalan kiri. Aku telah dengar semua, kau masih hendak menyangkal teriaknya, la masih sengit, ia menyerang dengan hebat. Ia memang liahai ilmu silatnya dan tenaganya pun besar. Beng Kiyie jadi gelisah dan bingung sekali, la tidak berani membalas menyerang orang tua itu. Dalam repotnya itu, pundaknya kena terpukul, hingga ia merasakan sakit bukan mainlah pun terpukul terpelanting sampai kira-kira satu tumba. Gio Closet berlompat selagi orang terhuyung-huyung. Apakah kau masih berniat lari dia mengejek sambil tertawa, pedangnya menikam ke arah ulu hati. Beng Kiyie dapat tangkis serangan itu setelah mana, ia lompat mundur. Tapi justru itu tiap huyung lompat mencegat sambil mementangkan tangan dengan jari-jarinya yang kuat bagaikan guatan besi. Melihat bahaya yang mengancam itu, Beng Kiyie lempar pedangnya sambil keluarkan helaan nafas. Baik kau bunuh saja aku katanya. Huyung tidak menyangka akan kenekatan orang, ia heran dan kaget, hingga tangannya seperti berhenti di tengah jalan. Ayah, jangan demikian jeritan seorang perempuan, yang pun segera muncul dari arah pohon. Anakmu hendak bicara. Kembali Huyung tercengang. Beng Kiyie kenali suara itu, ia kaget berbareng girang. San Ho ia berseru. Tapi ia tidak dapat mengucap lebih lanjut, lantas ia bungkam. Huyung dan Giyok Loset pernah merantau sampai di tapal batas untuk mencari kitab ilmu pedang, di mana mereka satroni sarangnya Kim Tok Ek. Ketika mereka dengar kabar, bahwa orang Shikim itu menyelusup ke Kota Raja, mereka lantas menyusul. Kebetulan sekali, sesampainya mereka di Kota Raja, mereka lihat San Ho yang menyamar sebagai seorang pemuda dan bersama Gakup Beng Kiyie menumpang tinggal di gedungnya keluarga Yo. Ketika dulu Wilio ngusir putrinya, itulah disebabkan amarahnya seketika, yang kemudian ia merasa menyesal. Giyok Loset dapat terkah hatinya ayah angkat itu. Kenapa ayah tidak mau tengok mereka kata anak angkat ini? Aku kenal orang Shikim itu. Bila ayah setuju, aku akan berdaya untuk ikat perjodohan mereka. Sementara itu Wilio dan Nona Lian dapat ketahui bahwa Kim TBK Ek sedang bersembunyi di dalam istana, hingga Giyok Loset sudah merencanakan akan menyerbu ke Kraton untuk cari orang Shikim itu. Jagon tua itu setuju. Baiklah, mari kita pergi dahulu ke rumah keluarga Yo, kata orang tua ini. Dari sana baru kita pergi ke istana akan cari si Luman tua, dimaksudkan Kim Tok Ek, itu. Tapi Wilio dapat jawaban di luar sangkaannya. Aku tidak ingin temui orang Shikim itu, kata Giyok Loset. Baiklah kita bekerja dengan berpisahan. Ayah boleh tengok San Ho, aku akan pergi ke istana mencari si orang Shikim. Bagaimana, apakah orang Shiga itu bukan orang baik-baik? Wilio tanya. Aku tidak maksudkan dia jahat, hanya ada perselisihan di antara dia dan aku, kecuali bila dia telah menikah dengan adik San Ho, tidak nanti aku mau akur pula dengan dia. Wilio dan Giyok Loset masing-masing mempunyai tabiat yang aneh, maka tanpa banyak omong lagi, malam itu mereka pergi dengan berlainan tujuan. Justeru malam itu keduanya mendapatkan hal yang luar biasa. Malam itu untuk kedua kalinya, Gak Beng Kye telah memasuki keraton. Kali ini Giyok Loset pun justeru datang menyatroni istana. Kebetulan bagi si Nona, dia sampai di tempatnya Gwi Tiong Hian selagi orang kebiri itu berkumpul bersama pahlawan-pahlawannya tengah mengagumi pedang Yuliong Kiam, kepunyaan Beng Kye. Giyok Loset tidak kenal yang mana satu adalah Gwi Tiong Hian, sebaliknya, ia kenali pedang mustika itu. Ia ada demikian berani, dengan tiba-tiba ia lompat di antara orang kebiri itu dan hamba-hambanya, tahu-tahu pedang itu telah berpindah ke tangannya hingga istana menjadi kacau. Di luar tahunya, aksinya ini telah membantu Beng Kye, hingga pemuda Shiga ini berhasil menolongi Sengkun. Beng Kye tidak tahu aksinya Nona itu. Tia Thuiliong di lain pihak pergi ke gedungnya Yulian, untuk tengok gadisnya, belum ia memasuki gedung itu, ia telah berpapasan dengan beberapa pahlawan dari Tong Chiang yang menculik San Ho. Jagot tua ini jadi gusar, dengan hebat ia serang pahlawan-lawan itu, ia dapat binasakan tujuh orang. Dengan begitu, ia berhasil menolongi gadisnya. Tapi karena ini juga, Hwi Liong duga mungkin sekali Kim Tok Ek akan datangi pula gedung Yulian itu, maka ia pun datang bersama Giyok Loset dengan kesudahannya mereka dapat membantu him kengliak. Setelah dapat menolongi puterinya banyak yang Hwi Liong tanyakan kepada puterinya, dari jawaban dan lagu suaranya ia tahu puteri ini kagumi Gak Beng Kye, hingga ia menduga di antara San Ho dan Beng Kye telah ada janji untuk hidup bersama. Justeru dugaan inilah yang telah menerbitkan lelakon yang membawa keonaran itu. Giyok Loset desaksi anak muda, dan Hwi Liong unjuk kemurkaannya. Sesudah menduga hati anaknya, Hwi Liong berdamai kepada Giyok Loset. Dengan tangkas nonalian menyediakan diri untuk jadi orang perantaraan. Ketika Giyok Loset bujuk Gak Beng Kye, sampai ia memaksanya, Hwi Liong dan San Ho semunyi di dalam pohon-pohon lebat, hingga mereka dengar semua pembicaraan. Selagi Giyok Loset habis sabar, Hwi Liong pun gusar, hingga ia turun tangan membantui anak pungutnya mengepung anak muda itu. San Ho sendirinya berduka mendengar Beng Kye tidak cinta padanya. Pernah mereka berjalan sama-sama, selama itu tidak pernah mereka omong tentang cinta, akan tetapi dengan diam-diam, nona ini menaruh hati terhadap si anak muda. Ia tidak sangka pemuda itu tidak cinta padanya. Ia berduka berbareng mendongkol, hingga pikirannya jadi kalut tidak keruan rasa. Ia mau menangis tetapi air matanya tidak mau keluar. Meski demikian, menampak Giyok Kye putus asa dan menyerah, menghadapi kebinasan di tangan Giyok Loset dan ayahnya, hatinya tidak tega. Maka itu, ia perdengarkan suaranya dan muncul dari tempat sembunyinya. Anak ini segera pegangi tangan ayahnya yang hendak diturunkan menghajar Beng Kye. Ayah, jangan binasakan padanya, katanya kemudian, suaranya perlahan tapi tajam. Kemudian ia putar tubuh, akan hadapi Beng Kye. Ia kata, Gak to'ako, aku berterima kasih yang sebegitu jauh kau telah perhatikan aku. Adikmu yang menyebalkan ini, selanjutnya tidak akan memusingkan pula padamu. Aku telah terima budimu, aku belum dapat membalasnya, sebaliknya aku telah membuat kau gusar, karena aku tidak bisa menebus dosa, sekarang sukalah kau terima hormatku. Benar-benar San Ho memberi hormat sambil menjura kepada pemuda kita. Beng Kye tertegun. Dengan tidak disengaja ia telah singgung kehormatannya Nona ini, ia menjadi menyesal sekali. Ia tidak dapat mengecapkan sepatah kata, pun ia tidak berani angsurkan tangannya untuk membanguni Nona itu. Ia dapat lihat, setelah bangkit berdiri mukanya si Nona sangat pucat di kedua pipinya mengalir sedikit air mata, suatu tanda Nona itu sangat berduka. Benar-benar ia jadi merasa sangat tidak enak. Selagi pemuda ini mencoba untuk bicara, San Ho sudah mendahuluinya. Mulai hari ini, baiklah kita satu pada lain jangan saling membahasakan kakak dan adik lagi. Aku, ya kita pun tidak usah saling bertemu lagi. Lantas si Nona membalik tubuh dan lari ke arah kuil. Aku keliru, kata Bengkia dengan sesalnya, ia niat. Menyusul. Baru ia hendak angkat kakinya, tapi Giyo Kloset yang berada di dampingnya sudah membentak padanya, untuk apa berkasihan palsu perkataan ini disusul dengan tikaman pedang. Tapi Tia Thuilio ngulur tangannya untuk menahan serangannya anak angkatnya itu, sedang di lain pihak, dia bentak Bengkia, orang sigak, kau pergilah. Jikalau kau beraya layal, pasti aku pun tidak akan beri ampun padamu. Bengkia segera pungut pedangnya dengan mulut membungkam ia ngeloyor turun gunung. Ia membiarkan saja walaupun ia dengar berulang-ulang suara dingin dari Giyo Kloset, hektometer-hektometer, ia hanya merasakan suara itu sangat tidak enak bagaikan anak panah menikam ulu hatinya. Ayah, mari kita pulang Giyo Kloset mengajak. Ayah angkat itu berdiam, pun tidak menyahutinya. Betapa dukanya adik Sanho, mari kita lihat, si Raksasiko malah mengajak pula. Baru sekarang Hwi Liyong angkat kepalanya, kelihatan ia ada sangat gusar. Apakah kecelaannya anakku itu? Maka bocah Shiga itu berlaku sangat kurang ajar katanya dengan menengkol. Itulah disebabkan dia yang tidak punya rejeki, Giyo Kloset menghibur. Di belakang hari, andai kata dia jalan setindak demi setindak untuk memohon tangannya adik Sanho, pasti kita tidak akan ambil peduli. Mendengar kata-katanya anak angkatnya yang agak lucu ini, Hwi Liyong tertawa juga. Nah, mari kita pulang anak itu mengajak pula. Mari kita lihat adik Sanho. Jika Lauda menangis, tidak ada orang yang menghiburkannya, dia akan lebih berduka. Ngaco. Jika Lauda menangis, dia bukannya anakku. Hwi Liyong tahu baik akan sifat puterinya itu. Walau dalam keadaan bagaimanapun, tidak nanti Sanho mau unjuk kelemahannya, apapula untuk mohon bantuan lain orang. Tapi Hwi Liyong merasa kurang tenteram juga, ia bertindak cepat-cepat. Lengkong siya adalah sebuah kubil tua dan tidak terawat, debunya penuh di sana-sini. Setelah memasuki pintu pekarangan, Hwi Liyong lihat tapa kaki kusut di undakan pintu. Sanho. Sanho ia memanggil berulang-ulang. Hatinya benar-benar menjadi tidak tenteram. Kubil itu tetap sunyi, tidak ada jawaban dari Sanho. Gio kloset pun menjadi haran. Mungkinkah ada orang bersembunyi di sini? Tanya dia. Coba kau pergi lihat ke depan sana, Hwi Liyong menitah. Jikalau kau lihat apa-apa yang mencurigakan, segera kau beri tanda padaku. Sebagai seorang yang telah banyak pengalaman, tindakannya Hwi Liyong ini adalah persiapan kalau-kalau ada orang jahat, untuk menjaga supaya mereka bisa saling tolong berbareng mencegah dicelakai musuh semuanya. Gio kloset menurut, ia pergi keluar. Dengan siap waspada Hwi Liyong masuk ke dalam. Lebih dahulu ia meneliti sekitar luar kamar, baru ia mendekati kamar barat yang ditempatkan gadisnya. Segera ia dengar suara tarikan napas. Apakah benar-benar dia menangis berpikir ayah ini? Terus ia menolak pintu dengan perlahan-lahan. San Ho ia memanggil. Di atas pembaringan tertampak seorang wanita dengan rambut kusut, dia itu menyahuti dengan perlahan, San Ho sudah pergi. Hwi Liyong terkejut. Ia kenali wanita itu adalah Bok Yunio, gundiknya. Inilah di luar sangkanya. Ia lantas menjadi gusar. Manusia rendah, perlu apa kau datang kemari? Ia menegur. Kaukah yang memujuk San Ho pergi? Bok Yunio tidak beri penyahutan, ia hanya perlihatkan telapakan tangannya yang menggenggam tiga butir mutiara merah bagaikan darah. Melihat ini, Hwi Liyong kaget. Hai, kau bergabung dengan hantu wanita itu teriaknya. Gundik itu tertawa sedih. Loh ya kau masih tetap bawa tabiatmu seperti dulu, katanya. Begitu kau buka mulut, lantas kau mencaci orang. Jagotua itu melengat. Ah, apakah kau hendak pinjam pengaruhnya hantu wanita itu untuk satrukan aku? Dia tanya. Bok Yunio diusir suaminya berhubung dengan pencurian kitab ilmu pedang kepunyaan Giyokloset karenanya. Hwi Liyong curigai Gundik ini berdendam kepadanya dan hendak menuntut balas. Gundik itu perlihatkan romen tak wajar, lalu mendadak ia menghela nafas. Loh ya, kau telah jadi banyak tua, katanya. Apakah hantu wanita itu datang bersamakah? Sebaliknya Hwi Liyong mengajukan pertanyaan pula. Aku tidak peduli. Di mana San Ho sekarang berada? Ketika aku sampai di sini, San Ho sudah turun gunung dengan ambil jalan di belakang kuil ini, Kiyunio kasih tahu. Tadinya aku sangka kau mendapat kabar penting dan telah titahkan si San pergi untuk minta bantuan, adalah setelah masuk ke sini, baru aku tahu hal kepergiannya itu. Itulah suratnya di atas meja yang dia tinggalkan untukmu. Hwi Liyong tampak sehelai kertas di atas meja, yang tertulis dengan arang bunyinya. Aku pulang lebih dahulu. Ayah tak usah cari aku. Hwi Liyong kaget. Tetapi ia kenal baik tabiat anaknya, yang pasti sudah pergi jauh, maka akan sia-sia saja ia menyusulnya. Ia berpaling pada gundiknya, di telapak tangan siapa masih terlihat tiga butir mutiara merah bagaikan darah tadi yang di antara sinar pelita, mengeluarkan cahaya merah bergemerlapan. Meskipun dia satu jago yang tidak kenal takut, namun menampak tiga butir mutiara itu, hatinya Hwi Liyong gentar juga. Loh ya, baiklah kau lekas menyingkir. Kinyo berkata, tapi suami itu murka. Untuk banyak tahun kau telah ikut aku, pernahkah kau lihat aku menyingkir dari saat ruku dia membentak. Tapi sejenak saja, ia menjadi lebih sabar. Apakah kedatanganmu ini hanya untuk memberi kisikan padaku tanyanya dengan suara perlahan? Masihkah kau menetapi kepada kata dahulu Kinyo tanya. Apa yang aku katakan, aku tidak akan mengubahnya, Hwi Liyong jawab. Kau ikut kepada siapapun aku tak peduli. Terima kasih, Loh ya, berkata bekas gundik itu. Dengan sepasang matanya, Hwi Liyong memandang keluar jendela. Lalu ia kata, juga tidak terkecuali kalau kau suka kembali pula padaku, maka aku tak akan menanyakan jelas padamu. Hwi Liyong merasa kesepian dalam usianya yang telah lanjut itu. Gundik itu tertawa. Telah belasan tahun aku ikut lo ya, yang lainnya tak dapat aku telat, perangai mu dapat juga aku mencontohnya, katanya. Karena aku telah dianggap bersalah, biarlah aku salah terus-terusan sampai di akhirnya. Hwi Liyong merasakan mukanya panas. Kalau begitu, apa perlunya kau datang memberi kisikan dia? Tanya. Itulah karena lo ya telah rela merdekatkan aku, sehingga aku tidak lebih lama pula menjadi budak, sahut sinyonya. Aku ingat budi lo ya ini, maka aku tak ingin melihat kau binasa secara kecewa. Hwi Liyong kerutkan keningnya kau ngacobe lo bentaknya. Apakah kau anggap aku sudah tua hingga aku menjadi tidak berguna lagi? Lo ya lihai, inilah aku tahu, kata pula Kiyunio. Akan tetapi mertuaku telah berhasil meyakini ilmu silat memukul batu sehingga hancur bagaikan tepung, dan tangannya pun telah direndam dengan bisa beracun. Maka itu, lebih baik lo ya menyingkir saja. Kedua matanya Hwi Liyong terbuka lebar. Apa? Mertuamu dia menegasinya. Benar, sahut bekas gundik itu. Sekarang aku telah menjadi nyonya mantunya angho akuibokongsunto anyo si biang hantu bunga merah. Hwi Liyong melengak. Baik, baik katanya kemudian. Nah, sekarang kau pergilah. Masih bokyunio berkata pula. Kongsunto anyo telah ketahui kau berada di sini. Besok malam dia hendak datang untuk membuat perhitungan. Dia sekarang telah akur pula dengan Kim Looko Ai. Biarlah kata Hwi Liyong pula. Dan kau, kau pun menjadi satruku? Tidak berani aku menjadi musuh lo ya, kata Kinyo, yang tetap masih berbahasa lo ya kepada bekas suami itu. Mereka pun tidak inginkan aku turut ambil bagian. Hanya hendak aku terangkan, mertuaku itu, walaupun perangainya mirip seperti perangai lo ya, dia tidak dapat dikatakan seorang yang buruk. Maka itu, aku tidak ingin dia membunuh lo ya. Juga lo ya tidak bunuh dia. Oleh karenanya, lo ya baiklah kau menyingkir saja daripadanya. Itu waktu di luar terdengar satu suara nyaring. Gio Kloset akan segera datang. Nah, kau lekaslah pergi Hwi Liyong kata. Bok Kinyo terkejut, lantas ia berpaling kepada bekas suaminya untuk beri hormat. Lo ya, harap kau jaga diri baik-baik, katanya, lantas ia lompat keluar jendela. Sebentar kemudian, Gio Kloset masuk. Apakah ada yang mencurigai Hwi Liyong tanya anak pungutnya? Tidak, sahut Gio Kloset. Cuma di arah Pitmo G sana seperti ada sinar api. Apakah perlu kita tengok? Tidak usah, aku sudah ketahui itu, jawabnya Hwi Liyong. Gio Kloset memandang ke lantai. Siapa yang telah datang kemari? Dia tanya. Apakah adik Sanho? Sanho sudah pergi. Tadi Bok Kinyo datang cari aku, Bok Kinyo. Ya, dia. Apakah kau pernah dengar namanya Angho Akwi Bokong Sunto Aniyo? Belum pernah aku mendengarnya. Nama itu aneh bagiku. Gelaranku saja Gio Kloset sudah membuat orang kaget. Tak ku sangka ada lain orang yang namanya lebih hebat lagi. Ingin aku menemui kuibu itu. Hwi Liyong tertawa mendengar kata-kata jenaka dari anak pungutnya itu. Tapi sedetik kemudian, ia segera perlihatkan wajah sungguh-sungguh. Julukannya biang hantu tersohor jauh terlebih siang daripada julukanmu itu, berkata dia. Sejak empat puluh tahun yang lampau, orang sudah gelarkan Angho Akwi Bokong padanya. Dia sebenarnya orang macam apa si raksasiku malah menegasinya. Meskipun usiaku masih muda sekali, bukan sedikit orang Kang Hoa aku telah jumpai, mengapa aku belum pernah dengar nama Angho Akwi Bokong itu. Hwi Liyong mengurut-urut kumisnya dan matanya dibuka lebar-lebar. Pada sinar metu itu tertampak rumen dari ketakutan. Menampak sinar metu ayah angkatnya itu. Gio Kloset heran, agaknya terkejut. Ayah, mungkinkah kau takut terhadap Angho Akwi Bokong itu? Dia tanya. Tia Tui Liyong kerutkan kening. Aku tidak takut terhadap siapa juga, ia kata dengan tawar, akan tetapi Angho Akwi Bokong itu benar-benar satu lawan yang tangguh sekali. Anak Lian, mari duduk, akan kututurkan kau suatu cerita. Gio Kloset duduk di tepi pembaringan, dengan mendorong ia awasi ayah angkat itu. Hwi Liyong hirup secangkir teh tua, ia batuk-batuk. Kau telah ketahui, katanya, memulai, pada beberapa puluh tahun yang lampau, untuk di barat utara, namaku dan Kim Lao Khoai sama terkenal. Akan tetapi, tahukah kau siapa yang mengajarkan ilmu silatnya Kim Lao Khoai itu? Si Raksasiko malah menggelengkan kepala. Kalian adalah orang-orang yang telah berusia di atas 60 tahun lebih, yang terhitung dua tingkat lebih tua daripada aku, sudah tentu aku tidak ketahui tentang kalian di waktu mudanya. Ilmu silatnya Kim Lao Khoai itu adalah istrinya yang mengajarkannya, Hwi Liyong beritahukan. Istrinya itu ialah Ang Hoa Kwi Bokong Sun To Anyo adanya. Sinona tertawa. Istri menjadi guru suaminya, sungguh bagus kata dia. Tapi di dalam hatinya ia berpikir, andai kata aku berjodoh dan menikah dengan Tu It Heng, mungkin aku pun akan ajarkan It Heng ilmu silat lebih jauh, karena ini, ia jadi ingat suatu hal, maka ia tanya, jikalau satu nona telah menikah, dia biasanya pakai si dan nama suaminya. Kenapa Ang Hoa Kwi Bokong itu bukan pakai nama Kim To Anyo, tapi disebutnya Kong Sun To Anyo? Baiklah aku tuturkan halnya Ang Hoa Kwi Bokong itu, Sahut Hwi Liyong. Pada empat puluh tahun yang lampau, di barat utara ada seorang luar biasa yang disebut Kong Sun It Yang. Ilmu silatnya sangat lihai tak terjajakan, dia pun gemar sekali memelihara binatang-binatang yang berbisa, maka itu orang jari kepadanya. Dia mempunyai banyak murid tetapi tidak ada satu yang dapat mewarisi kepandainya dengan sempurna. Guru Ku adalah sahabat karibnya Kong Sun It Yang itu. Menurut kata Guru Ku, Kong Sun It Yang pernah mengatakan kepadanya bahwa ilmu silatnya sangat berbahaya, apabila ilmu itu diwariskan kepada murid jahat dan kejam, bahayanya bukan main hebatnya, maka ia cuma ajarkan murid-muridnya pelbagai ilmu silat yang kasar dan mudah diajarkannya saja. Kong Sun It Yang berlaku demikian hati-hati tapi kemudiannya toh nampak kegagalan. Satu kali pernah datang satu pemuda yang menjadi muridnya, di luar dugaannya murid ini telah tempel gadisnya, hingga kesudahannya mereka berdua berhasil mencuri kitab ilmu silatnya Kong Sun It Yang yang dirahasiakan itu. Nona itu adalah anak satu-satunya dari Kong Sun It Yang, dimanjakan bagaikan mustika saja, sebagaimana aku terhadap San Ho. Walaupun Kong Sun It Yang kemudian ketahui perbuatan anaknya itu, dia hanya bergusar tetapi tidak bisa berbuat suatu apa terhadap anaknya. Akhirnya dia mati meredas bahna jengkelnya. Pemuda itu pastilah yang kemudian dikenal sebagai Kim Lao Khoai, si Raksasi Kemala menduga. Kiranya dia sudah biasa mencuri, tidak heran kalau dia telah curi kitab ilmu pedang kepunyaan guruku dan kemudian mencoba juga curi kitab ilmu silat Xiao Lim Pei. Demikianlah kalau orang sudah menjadi kebiasaan, kata Will Young. Di masa mudanya, hatinya Kim Lao Khoai sudah demikian buruk, sudah dapat dipastikan, makin dia tua hatinya makin buruk lagi. Sesudah dia dapat bujuki istrinya curi kitab rahasia mertuanya itu, lalu bersama-sama mereka pergi menyembunyikan diri di gunung Tian San bagian utara, di mana diam-diam mereka meyakini ilmu dari kitab rahasia itu. Di kala itu, ilmu silatnya Kim Lao Khoai barulah apa yang dinamakan mulai memasuki pintu, sedang ilmu silat istrinya sudah mempunyai dasar kuat, dengan demikian menjadinya tabahwa Kim Lao Khoai dapat pelajaran di bawah pimpinan istrinya itu. Selang belasan tahun, ilmu silatnya kedua suami istri itu telah menjadi sempurna. Setelah itu, Kim Tok Ek mulai berbuat hal-hal yang tidak bagus, dengan kesudahannya. Dia membangkitkan amarahnya kau merimbah hijau, hingga tiga belas jago dari barat utara telah berserikat mengepung Gia. Sebenarnya aku pun telah diundang untuk bekerjasama, tetapi karena terhalang urusanku, tidak dapat aku turut serta. Tiga belas jago itu berhasil mengurung Kim Tok Ek, yang tak mungkin dapat meloloskan diri lagi, akan tetapi di saat jiwanya sedang terancam maut, muncullah istrinya yang telah datang menolongi. Pertempuran jadi sangat dasyat, tiga belas jago itu kena dikalahkan. Kim Tok Ek telah dapat luka yang berbahaya, tapi kemudian jiwanya tertolong juga. Kong Sun To An Yo itu suka menancapkan bunga merah di rambut di samping kupingnya, sehabisnya pertempuran mati-matian itu, dia lantas dapatkan julukan Ang Hoa Kwi Bo si biang hantu bunga merah. Lihai ilmu silatnya Ang Hoa Kwi Bo, berkata Gio Kloset, akan tetapi dia telah menangi suaminya, itulah harus disayangkan. Ya, kata Will Young. Buat omong secara jujur, walaupun julukan Ang Hoa Kwi Bo sangat menakuti, akan tetapi hatinya tidak seburuk suaminya itu, seringkali dia beri nasihat pada suaminya, tapi semua itu tak didengar oleh suaminya itu. Inipun sebabnya waktu Kim Lau Khoai di Ketung 13 Jago dia baru datang menolongi di saat suaminya dalam keadaan yang sangat terancam. Maksudnya Ang Hoa Kwi Bo berbuat demikian adalah untuk beri ajaran pada seng suami agar tahu takut dan merubah tabiatnya, akan tetapi justru karena mengandalkan kegagahan istrinya itu, Kim Lau Khoai jadi semakin binal, setelah sembuh dari luka-lukanya, dia telah melakukan lebih banyak kejahatan, hingga kesudahannya, bahna jengkel dan putus asa, Ang Hoa Kwi Bo pisahkan diri dari suaminya itu. Sejak itu, selama 30 tahun tidak ada orang yang ketahui di mana Nyonya Kosen itu menempatkan dirinya. Gia Kloset menghela nafas. Kalau begitu, Ang Hoa Kwi Bo itu tak dapat dikatakan terlalu buruk, katanya. Sejak meninggalkan suaminya itu, Ang Hoa Kwi Bo tidak sedih pakai nama suaminya, Tia Thuiliong menjelaskan lebih jauh, ia memakai nama Kongsun Toanio, dengan ambil si ayahnya. Pada 10 tahun pertama, ia sembunyikan diri pernah 2-3 kali Kongsun Toanio munculkan diri, barulah setelah itu ia tidak pernah muncul pula, hingga banyak orang yang anggap dia telah menutup mata. Tidak disangka dia sebenarnya masih berada dalam dunia dan sekarang muncul lu untuk menyatrukan aku. Dan lebih tidak disangka dia telah peroleh satu anak laki-laki dan anaknya itu telah ambil Bok Yunio sebagai istri. Sungguh dunia bagaikan sandiwara, yang membuat orang tak habis pikir. Sama sekali Tia Thuiliong tidak tahu setelah Bok Yunio meninggalkan padanya, gundik itu sudah diketung-kepung Kim Cian Giam, sampai di siang yang, Oh Pak, di mana Kim Nio ketemu Ang Hoa Kwi Bo. Kim Cian Giam takut terhadap bibinya itu, yang berikan teguran padanya, diangiprit pergi. Tapi justru dari Kim Cian Giam, Seng keponakan, Ang Hoa Kwi Bo dengar halnya Kim Tok Ek, suaminya itu, ia lantas teringat kepada hubungan suami istri, maka, setelah mendapat tahu suaminya hendak pergi ke kota raja, ia mendahului pergi ke Pak Hia untuk menantikan suaminya itu. Mengenai Ang Hoa Kwi Bo pribadi, dia masih mempunyai kisah sendiri. Pada waktu meninggalkan suaminya, Ang Hoa Kwi Bo sedang mengandung, dan melahirkan satu bayi lelaki yang diberi nama. Kong Sun Lui. Sengaja dia tidak mau pakai si dari suaminya kepada anaknya itu. Di luar dugaannya Ang Hoa Kwi Bo, Kong Sun Lui telah mewarisi sifat ayahnya. Sejak masih kecil dia sudah bandel, beberapa kali dia telah menerbitkan onar. Seng ibu ambil tindakan keras untuk mengendalikan anak ini dengan melarangnya keluar dari rumah. Oleh karena mempunyai anak bandel, hatinya Kong Sun To An Yo menjadi tawar, karena ini ia terima satu murid ialah. Seorang murid perempuan. Inilah murid yang mempunyai asal-usul tak sembarangan. Murid ini ialah anak perempuannya Kek Sia Hujan, babu susunya Kaisar. Di waktu Ang Hoa Kwi Bo ambil murid itu, Kek Sia Hujan masih belum berpengaruh sebagai sekarang ini. Tak kalabok Kwi Nyo diterima menumpang oleh Ang Hoa Kwi Bo, dia telah tarik perhatiannya Kong Sun Lui. Karena sangat dikekang ibunya, Kong Sun Lui belum pernah lihat wanita secantik Kwi Nyo. Ia tertarik hatinya tambahan pula Kwi Nyo pun memberi hati kepadanya, hingga kesudahannya mereka bikin perhubungan rahasia. Ketika Ang Hoa Kwi Bo ketahui perbuatan anaknya itu, ia tidak berdaya, karena menganggapnya nasi sudah menjadi bubur. Sebenarnya ia tidak cocok Bok Kwi Nyo menjadi nona mantu, sebab Kwi Nyo adalah bekas gundiknya Tia Thuiliong. Terima kasih telah menonton!